Pertama, wanita ini terkejut pria yang tidur dengannya adalah bawahnya sendiri. Peristiwa itu terjadi karena si wanita merasa frustasi dengan kegagalan pernikahan setelah ia dicampakkan oleh sang kekasih. Pertemuannya dengan seorang pria tampan di kantor seketika membuatnya jatuh hati dan leluh dengan ketulusan cintanya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Jin Haikyung adalah wanita cantik yang bekerja sebagai petugas perakiran cuaca. Ia sangat tegas, perfeksionis dan tak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun dalam mengambil keputusan. Tak hanya urusan pekerjaan, dalam urusan asmara ia juga memilih pasangan ideal dan berkencan dengan pemuda tampan bernama Haki Jun. Rekan kerjanya di kantor. Butuh waktu 10 tahun bagi keduanya untuk memutuskan menikah. Saat itu Haikyung tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Ki Jun. Bersama ibu dan sang kakak, ia pergi ke toko handuk untuk membeli segala sesuatu yang dibutuhkan. Haikyung memang memilih Ki Jun karena ia sama-sama PNS dan memiliki penghasilan tetap serta jaminan pensiun. Meskipun sebenarnya, ibu Haikyung yang bernama Nyonya Jin tak begitu menyukai pria itu. Suatu hari ia membawa Haikyung ke tempat peramal untuk menanyakan hari baik pernikahan. Peramal itu justru berkata, jika Haikyung dan Ki Jun tak akan pernah berjodoh. Saat di kantornya, Haikyung sedari tadi sibuk mengurus cuaca, sehingga ia lupa pada urusan persiapan pernikahan. Ketika ia memeriksa ponselnya, puluhan pesan tak terbaca sudah menunggunya. Pesan itu rupanya mengabarkan tentang pembatalan reservasi untuk acara pernikahan yang sebenarnya akan diadakan bulan depan. Haikyung mencoba menelpon sang kekasih namun tak tersambung. Pada akhirnya, ia pergi ke apartemen milik keduanya yang sebenarnya dipersiapkan sebagai rumah pengantin baru. Setibanya di sana, Haikyung justru mendapati Ki Jun tengah tidur bersama wanita lain. Merasa terpukul, Haikyung tak bisa menahan tangisnya. Ia pun pergi di tengah hujan lebat dan Ki Jun berusaha mengejarnya. Alih-alih meminta maaf dan berusaha memperbaiki keadaan, Ki Jun justru mengakui perbuatannya dan membuat hubungan keduanya berakhir. Di lain tempat terlihat pemuda tampan bernama Si Wu yang telah membeli sebuah mobil untuk dipamerkan kepada sang pacar bernama Yu Jin. Yu Jin adalah gadis yang sudah ia pacari selama beberapa tahun terakhir. Bahkan keduanya sudah tinggal serumah. Si Wu berencana membawa Yu Jin pergi ke tempat yang diinginkannya dan mengajaknya berlibur keluar kota. Namun Yu Jin terlihat tidak bersemangat menyambut ajakan Si Wu. Yu Jin rupanya bosan dengan gaya berpacaran Si Wu yang selalu monoton dan membahas tentang urusan pekerjaan. Karena sebenarnya Si Wu juga bekerja sebagai petugas perakiran cuaca di daerah kantor cabang. Suatu hari Si Wu sebenarnya sudah mempersiapkan acara pikniknya bersama Yu Jin. Namun Yu Jin tiba-tiba membatalkan rencana itu dan meminta Si Wu untuk mengakhiri hubungan tanpa alasan yang jelas. Nasib yang sama rupanya juga dirasakan oleh Si Wu. Karena pacar yang selama ini ia cintai diam-diam berselingkuh dengan seorang pria yang ternyata adalah Han Ki-Jun. Yang tak lain adalah kekasih Haekyung yang terpergok berselingkuh di apartemen. Kini Haekyung dan Si Wu memiliki kesamaan nasib setelah dicampakkan oleh pasangan masing-masing. Dua bulan kemudian pasangan selingkuh Ki-Jun dan Yu Jin akhirnya resmi menikah. Sementara Haekyung fokus pada karirnya dan kini ia menduduki jabatan sebagai kepala divisi. Ia bahkan mendapatkan tawaran untuk pergi ke Swiss. Sudah bukan rahasia lagi bagi karyawan gedung itu jika Haekyung dicampakkan oleh Ki-Jun demi wanita lain. Hal itu pun rupanya ramai menjadi bahan guncingan para karyawan. Meskipun memalukan namun Haekyung berusaha tidak peduli dan tetap bersikap profesional dalam bekerja. Ia bahkan beberapa kali harus berhadapan dengan Ki-Jun untuk urusan pekerjaan dan melihat istri Ki-Jun berkeliaran di gedung kantor karena wanita itu bekerja sebagai reporter cuaca. Suatu hari ketika Haekyung kembali dari apartemennya, ia mendapati beberapa barang sudah tak ada di tempat. Ia pun menghubungi Ki-Jun untuk menanyakannya. Ki-Jun sengaja mengambil barang itu karena ia merasa sudah memberikan apartemen pada Haekyung. Namun kemudian, ia berubah pikiran dan berniat mengembalikan barang tersebut. Dengan catatan, Haekyung mau membagi uang hasil penjualan apartemen dengannya. Sementara tim divisi yang dipimpin oleh Haekyung, kedatangan anggota baru yang tak lain adalah Tuan Um dan Si-Wu. Kepala Kou mempersiapkan Tuan Um untuk menggantikan Haekyung jika ia memutuskan untuk pergi ke Swiss. Dalam sebuah kesempatan, Ki-Jun melihat Si-Wu di gedung tersebut. Ia mengingat Si-Wu sebagai pengacau dalam upacara pernikahannya bersama Yu-Jin. Waktu itu, Si-Wu sengaja merebut buket bunga yang dilemparkan Yu-Jin dan membawanya pergi. Yu-Jin yang melihat Si-Wu di gedung itu mengira jika Si-Wu sengaja mengejarnya ke sana. Malam itu, Haekyung kembali ke apartemen untuk menerima barang yang sempat dibawa Ki-Jun. Sebenarnya, ia merasa sedih tiap kali masuk ke sana karena tempat itu menyimpan sejuta kenangan sekaligus tempatnya menaruh sejuta harapan bersama Ki-Jun. Ia memutuskan untuk menjual barang tersebut secara daring. Karena menahan kesal, Haekyung tak bisa tidur dengan nyenyak hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kantor lebih awal guna mempelajari fenomena cuaca yang tengah terjadi di minggu itu. Di jam sepagi itu, ternyata Si-Wu sudah berada di sana. Kesempatan itu memberikan keduanya waktu mengobrol dan mereka mencurahkan perasaannya setelah ditinggal oleh mantan masing-masing untuk menikah. Ketika keduanya keluar membeli kopi, Si-Wu berkata bahwa ia mencium aroma es melalui angin yang berhembus. Hal itu memberikan gagasan baru bagi Haekyung sehingga ia bisa memecahkan misteri fenomena cuaca yang tengah dipelajarinya. Setelah mengalami penolakan berulang kali, Si-Wu pada akhirnya mencari cara lain agar temuannya itu dapat diketahui dan diterima. Berkat hal tersebut, tim BMKG bisa menemukan anomali cuaca lebih dini dan mengantisipasi masalah yang akan datang. Suatu hari Haekyung menerima telpon dari kakaknya. Ia memberitahunya jika Ki-Jun mengirimkan surat persetujuan pembagian uang apartemen. Ibu Haekyung yang berwatak keras tak bisa lagi menahan emosinya. Ia ingin mendatangi Ki-Jun di kantornya untuk menghajarnya. Namun, ia berusaha menahan diri demi nama baik sang putri. Mendengar hal tersebut, Haekyung bergegas mendatangi ruang kerja Ki-Jun. Ia langsung berteriak memanggil namanya dan pertemuan keduanya pun menjadi tontonan menarik bagi para karyawan. Keduanya terlibat perdebatan yang sengit dan membenarkan diri masing-masing. Ki-Jun bahkan mengaku mengalami tekanan psikologi selama berpacaran dengan Haekyung. Terlebih, jabatan Haekyung lebih tinggi darinya. Pada akhirnya, perdebatan tersebut berhasil dimenangkan oleh Haekyung yang membuat Ki-Jun tampil sebagai pria brengsek. Setelahnya, Haekyung memutuskan untuk menolak tawaran pergi ke Swiss. Ia tak ingin pergi dan membuat Ki-Jun nyaman berada di kantor. Melihat Haekyung yang bersedih, Si Wu berinisiatif untuk menghiburnya. Semari minum, keduanya membicarakan tentang kejelekan mantan masing-masing untuk membuat diri merasa lebih nyaman. Akhirnya, mereka pulang bersama dan berakhir di ranjang yang sama. Haekyung sangat terkejut ketika ia mendapati dirinya terbangun di samping Si Wu dalam keadaan tidak berpakaian. Ia ingin menghindar bertatapan dengan Si Wu, namun Si Wu sudah memergokinya. Si Wu pun membantu Haekyung mengingat kembali kejadian semalam. Setelah mengingatnya, Haekyung meminta Si Wu untuk melupakan kejadian tersebut. Ia mengibaratkan kejadian itu sebagai kilatan petir akibat gesekan dua gelombang listrik dalam waktu sekejap. Ketika Si Wu menanyakan kelanjutan hubungan keduanya, Haekyung berkata bahwa ia kapok menjalin hubungan asmara dengan rekan sekantor. Meskipun merasa kecewa, namun Si Wu hanya bisa mengiakan permintaan Haekyung. Haekyung kembali ke rumahnya dalam keadaan berantakan dan sangat kacau. Ibu dan saudarinya mengira jika hal itu disebabkan oleh masalahnya dengan Gijun. Padahal Haekyung sendiri tengah mencoba menata pikiran setelah kejadian semalam. Pagi itu, ia memulai harinya dengan berantakan. Dimulai dari kunci mobilnya yang hilang, datang terlambat ke kantor dan tak fokus ketika memimpin rapat. Ia mengira agenda rapat pagi itu akan membahas fenomena angin. Namun ternyata tentang peringatan gelombang tinggi. Karena tak terjadi apapun selama dua hari ini, banyak pihak yang menuntut agar peringatan tersebut segera dicabut. Sehingga semua orang kembali beraktifitas seperti biasanya. Namun Haekyung masih belum bisa menganalisa kemungkinan yang akan terjadi. Ketika mendengar pendapat Tuan Um dan Si Wu, keduanya memberikan paparan yang berlawanan. Sehingga Haekyung semakin bingung untuk memberikan keputusan. Pada akhirnya, Haekyung menunda keputusannya sembari menunggu perkembangan cuaca. Akibatnya, tim humas menjadi kewalahan untuk menerima aduan dan keluhan dari para nelayan dan pelaut. Si Wu yang sebenarnya sudah menaruh hati pada Haekyung merasa khawatir ketika melihatnya bersin-bersin. Ia pun memberikan obat dan vitamin pada gadis itu. Awalnya Haekyung menolak perhatian darinya. Namun kemudian, Si Wu meyakinkannya bahwa ia tak akan mengencarinya hanya karena peristiwa semalam. Akhirnya, Haekyung pun merasa tenang terlebih Si Wu membawakannya kunci mobil yang rupanya tertinggal di hotel. Kepala tim humas menugaskan Ki Jun untuk menanyakan kepastian peringatan gelobang tinggi. Ia pun terpaksa mendatangi ruang kerja Haekyung untuk menanyakan hal itu. Haekyung berusaha menjelaskan situasi cuaca yang tengah dipantau oleh timnya. Namun, Ki Jun malah menuduh Haekyung sengaja mempersulit pekerjaannya karena ingin menjatuhkan dirinya. Bahkan setelah Si Wu membantu menjelaskan, Ki Jun tetap bergeming dengan pendapatnya itu. Pada akhirnya, Haekyung menjadi marah dan langsung meneriakinya. Ia menegaskan bahwa dirinya tak akan mempertaruhkan keselamatan banyak orang hanya karena masalah pribadi. Perkataan tersebut berhasil membuat Ki Jun terdiam dan pergi begitu saja. Karena banyaknya tekanan yang datang kepada pihak BMKG mengenai peringatan gelobang tinggi, Haekyung kembali didesak untuk segera mengambil keputusan. Kali ini, Tuan Um dan Si Wu memiliki pendapat yang sama yakni untuk menurunkan status waspada menjadi awas. Namun, berdasarkan angka dan data yang diperoleh, Haekyung memutuskan untuk mempertahankan status itu hingga malam tiba. Ketika Si Wu berusaha meyakinkan Haekyung tentang firasatnya yang selalu tepat, ia justru mendapatkan teguran. Haekyung berkata bahwa BMKG adalah badan sains yang berdasarkan angka dan data, bukan lembaga peramal cuaca berdasarkan firasat. Sebelum pulang kantor, Haekyung dengan segan berusaha menegur Tuan Um yang sempat membuatnya kesal pagi tadi. Karena ia datang terlambat, ia berharap agar Tuan Um bersedia menggantikannya memimpin rapat, namun tidak dilakukannya. Tuan Um beralasan jika Haekyung tidak tegas dalam memberi perintah padanya, sehingga ia enggan melakukannya. Meskipun Haekyung lebih muda darinya, namun posisinya di kantor tetaplah atasannya. Tuan Um pulang ke rumahnya dan kembali mengalami situasi canggung ketika berhadapan dengan putrinya yang sudah remaja. Karena selama 14 tahun lamanya, Tuan Um tinggal terpisah dari mereka. Sang putri rupanya merasa Tuan Um seperti orang asing yang tiba-tiba tinggal di rumahnya. Sementara itu, Ki Jun pulang dan mendapati kondisi rumahnya yang berantakan. Dengan kesal, ia pun merapikan kembali rumahnya. Yujin yang baru pulang belakangan hanya bisa meminta maaf pada sang suami. Situasi itu menggiring perdebatan di antara keduanya yang berujung pada pertengkaran. Yujin dibuat kesal karena suaminya belum juga mendapatkan uang hasil bagi apartemen dengan Haekyung. Sementara Ki Jun sendiri tak bisa menjelaskan bahwa sebenarnya ia tak banyak andil dalam pembelian apartemen tersebut. Sehingga ia tak bisa menutup apapun dari Haekyung. Ketika Yujin membantu membuang kantong sampah, ia pun menjadi teringat bagaimana Si Wu memperlakukannya dulu. Si Wu selalu meratukannya dan membiarkannya melakukan apapun yang ia mau. Akibat pertemuannya dengan seorang teman di tempat belanja, Ibu Haekyung merasa tertekan dan melampiaskan kekesalannya dengan minum. Dengan bangga, temannya itu menceritakan kehidupan pernikahan putrinya. Sementara nasib kedua putrinya itu justru sebaliknya. Haekyung batal menikah dan kakaknya juga bercerai. Melihat keadaan ibunya itu, kakak Haekyung menelponnya dan menyarankannya untuk menghindari ibunya saja. Pada akhirnya, Haekyung pulang ke apartemennya dan menunggu kedatangan seseorang yang berniat membeli pendingin ruangan. Haekyung tak menduga jika pembeli tersebut adalah Si Wu. Karena hal itu, Haekyung membatalkan transaksinya dan meminta Si Wu untuk segera pergi. Namun kemudian, Si Wu menemukan cara agar ia bisa bersama dengan Haekyung lebih lama. Ia membantu Haekyung menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih tinggi dan membuat Haekyung merasa senang karenanya. Sebagai imbalan, Haekyung mentraktir Si Wu untuk makan malam. Ketika Asyuk mengobrol, terlihat beberapa rekan kerja keduanya memasuki restoran yang sama. Haekyung tak ingin kebersamanya dengan Si Wu diketahui oleh orang lain. Ia pun segera bersembunyi dan Si Wu membantunya kabur. Si Wu menyusul Haekyung yang sudah menunggunya di sebuah gang. Ia tak mengerti alasan Haekyung menyembunyikan kedekatan di antara keduanya. Si Wu berkata bahwa ia tak suka menjalin hubungan teman tapi mesra karena ia menyukai Haekyung. Ia pun meminta kejelasan padanya mengenai status hubungan. Apakah keduanya berpacaran atau tidak. Ketika Si Wu bangun tidur, ia tak bisa berhenti memikirkan Haekyung. Apalagi setelah perkatannya semalam. Haekyung memutuskan agar keduanya menjalin hubungan sebatas atasan dan bawahan yang bekerja di kantor yang sama. Meskipun penawarannya ditolak, namun Si Wu tetap optimis karena Haekyung tak menampik bahwa ia juga menyukai dirinya. Pagi itu sebagian wilayah ibu kota diselimuti kabut tebal. Jarak pandang yang terbatas mengakibatkan kecelakaan beruntun di jalan tol. Pihak pers pun sibuk menyalahkan PMKG karena fenomena kabut tersebut. PMKG sendiri tak bisa memprediksi kapan kabut akan datang karena keterbatasan alat yang mereka miliki serta keadaan topografi negara Korea. Selagi tim yang dipimpin Haekyung berapat pagi, beberapa karyawan pria saling berbisik membicarakannya. Mereka memuji kepintaran dan kemampuan Haekyung sebagai kepala tim. Kedua pria itu juga turut mensyukuri batalnya pernikahan Haekyung karena dinilai bisa menghambat kemajuan karirnya. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu didengar oleh Ki Jun yang tengah berdiri di belakangnya. Hal itu pun sempat menjadi beban pikiran Ki Jun sepanjang hari. Terlebih sebelumnya, ia mendapatkan teguran dari kepala tim karena kinerjanya yang menurun setelah menikah. Ia kembali teringat saat masih berpacaran dengan Haekyung yang mana ia selalu didukung dan dibantu olehnya. Berbeda dengan Yujin yang bersikap manja dan cenderung abai terhadap pekerjaannya. Bahkan di saat pikirannya tengah kacau seperti saat ini, Yujin datang menambah beban pikirannya. Ia malah meminta agar Ki Jun merekomendasikan seseorang untuk diwawancarai terkait fenomena kabut. Kekesalannya bertambah ketika ia mendengar beberapa orang sibuk membicarakan Si Wu. Rupanya Si Wu cukup populer di kalangan pegawai wanita. Bahkan sebuah rumor menyebut jika Si Wu sudah memiliki pacar baru yakni sesama pegawai BMKG. Meskipun sudah berstatus mantan pacar, namun rumor itu berhasil mengganggu pikirannya. Tanpa sengaja Yujin berpapasan dengan Haekyung. Tanpa segan, ia meminta bantuannya untuk menjadi narasumber terkait fenomena kabut. Meskipun enggan, namun Haekyung berusaha untuk tetap profesional. Ia pun menyanggupi permintaan Yujin dan menjelaskan fenomena itu berdasarkan pengetahuannya. Rumor mengenai pacar baru Si Wu sudah beredar dan Haekyung mulai merasa was-was karenanya. Ia tak membiarkan Si Wu berlama-lama mengobrol bersama rekan kerjanya. Karena khawatir mereka akan mengulik masalah tersebut. Ia pun memberikan setumpuk tugas untuknya sebagai pengalian situasi. Rekan-rekan mengira jika Si Wu tengah ditindas oleh Haekyung akibat sebuah kesalahan. Merasa kasihan mereka menyarankan Si Wu agar bersikap lebih baik lagi kepada Haekyung. Di saat semua orang pulang ke rumahnya masing-masing, Si Wu justru tinggal di kantor karena Haekyung menambah lagi beban kerjanya. Sesuai saran dari kepala Koh, Tuan Um berusaha mendekatkan dirinya dengan putri serta istrinya. Alih-alih berhasil, usahanya itu malah berujung kekacauan. Ketika ia meminta pengertian dari keluarganya untuk bisa menerima kehadiran dirinya, istri Tuan Um justru menjelaskan panjang lebar sebuah alasan jika ia belum bisa diterima di rumah itu. Selama 14 tahun lamanya, Tuan Um hanya sibuk mengejar fenomena cuaca sampai lupa mengurus keluarganya. Saking lamanya ia tinggal terpisah dari keluarga, orang-orang bahkan mengira jika putrinya sudah tidak memiliki ayah dan menunjukkan perlakuan iba terhadapnya. Dalam waktu sehari semalam, tiba-tiba ia datang dan mengaku sebagai kepala keluarga yang tentunya hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi mereka semua. Si Wu masih berkutat dengan tugasnya di kantor, namun ia tak lupa untuk mengirimi Haikyung pesan sebagai wujud perhatiannya. Haikyung sendiri menikmati perhatian tersebut, namun ia ragu untuk menunjukkan ketertarikannya secara terang-terangan. Ketika ia membaca pesan dari Si Wu, ia tak sengaja menekan tombol panggilan video dan membuatnya terhubung langsung pada Si Wu. Alih-alih mengakui kerinduannya, Haikyung justru menambah tugas baru bagi Si Wu. Pada akhirnya, di malam itu Si Wu menginap di kantor demi menunaikan tugas dari wanita pujaan hati. Ia sama sekali tak merasa ditindas oleh Haikyung. Pagi itu kantor BMKG diramaikan oleh artikel berita yang ditulis oleh Yu Jin. Berita tersebut menyudutkan pihak BMKG yang terkesan mengabaikan keselamatan rakyat terkait fenomena kabut pekat. Akibatnya, Ki Jun mendapat teguran dari kepala tim karena dianggap tak bisa mengendalikan istrinya. Haikyung tanpa segan segera mendatangi Yu Jin dan melampiaskan kekesalannya. Hal itu pun disaksikan oleh Ki Jun secara langsung namun ia membiarkan istrinya dimarahi oleh Haikyung. Yu Jin merasa kecewa karena sikap suaminya itu hingga keduanya terlibat perdebatan. Perdebatan itu pun menyerempet tinggal membahas mantan pacar Yu Jin yang tak lain adalah Si Wu. Ki Jun merasa dibohongi oleh istrinya karena tak bercerita dengan jujur bahwa Si Wu adalah mantan pacarnya dan kini bekerja satu kantor dengannya. Setelah mempertimbangkan, akhirnya ibu Haikyung mengaku pada putrinya jika ia mendaftarkan Haikyung pada sebuah biro jodoh. Mendengar hal itu, Haikyung menjadi marah dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Sebelum ibunya membatalkan pendaftaran di biro jodoh itu, Haikyung menolak untuk pulang. Ia pun pergi ke apartemen miliknya. Akibat berita yang ditulis Yu Jin, malam itu Haikyung sibuk mengerjakan artikel bantahan. Ia pun berkali-kali menelpon Si Wu untuk membahas kajian ilmiah yang akan ditulisnya. Karena Haikyung membuatnya terjaga sepanjang malam melalui panggilan telepon, pada akhirnya Si Wu mendatanginya dengan alasan membawa makanan, Si Wu kembali menghabiskan malam bersama Haikyung. Namun, kali ini, keduanya sibuk mengerjakan artikel alih-alih sibuk bermesraan. Dalam kesempatan itu, Haikyung menegaskan pada Si Wu mengenai komitmen yang harus disepakati, bahwa hubungan keduanya akan selalu menjadi rahasia. Namun, jika sampai rahasia itu terkuak, maka hubungan keduanya akan berakhir. Si Wu pun menyetujui kesepakatan itu. Karena sudah terlambat, Haikyung terpaksa pergi bersama Si Wu ke kantor. Sebelumnya, ia sempat memergoki Si Wu menerima telpon dari seseorang dan terdengar kesal karenanya. Namun, Si Wu tak memberikan penjelasan apapun sehingga Haikyung hanya bisa menyimpan rasa ingin tahunya. Ia mengira jika Si Wu masih berkomunikasi dengan Yujin, apalagi setelah melihat sendiri ponsel Si Wu berdering dan mendapat panggilan dari Yujin. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja, mobil yang dikendari Si Wu berhenti tepat di sebelah mobil Tuan Sim. Keduanya pun bersikap canggung dan berusaha menutupi hubungan mereka. Bahkan, tanpa ditanya terlebih dulu, Haikyung berusaha menerangkan pada Tuan Sim jika ia dan Si Wu hanya kebetulan bertemu di tengah jalan, lalu Si Wu memberinya tumpangan. Namun, Tuan Sim tak terlalu memperhatikan keduanya karena ia tengah sibuk melihat pemberitahuan di ponselnya. Rupanya, telah terjadi hujan lokal yang cukup lebat semalam. Kejadian itu pun menjadi topik rapat di hari ini. Kepala Ko memerintahkan pada Haikyung dan timnya untuk lebih spesifik dalam mencari penyebab fenomena tersebut. Ketika Haikyung mencoba menjelaskan analisanya, Si Wu menyanggahnya dengan memaparkan analisanya sendiri. Karena hal itu, Si Wu mendapat pujian dari Kepala Ko dan membuat Haikyung tampak kesal. Haikyung kemudian memerintahkan kepada semua bawahannya untuk menganalisa data selama 10 tahun terakhir guna mempelajari kemungkinan yang akan datang. Namun, lagi dan lagi, perintahnya dibantah oleh Si Wu. Ia berargumen bahwa menganalisa data jangka pendek jauh lebih efisien untuk menghadapi situasi saat ini karena mereka membutuhkan informasi yang aktual. Namun, Haikyung tetap pada perintahnya dan meminta semua anggota tim untuk mengerjakannya tanpa keluhan. Ki Jun melihat istrinya berpenampilan lebih menarik di hari itu. Ia memang tak sempat melihatnya berdandan karena ia berangkat lebih awal. Namun kemudian, ia melihat istrinya menemui Si Wu dan memicu rasa cemburu di hatinya. Dengan dalih pekerjaan, Ki Jun mendatangi Si Wu dan menumpahkan kekesalannya. Setelahnya, ia pun menemui Haikyung untuk mengeluh padanya perihal Si Wu. Ia menuduh Haikyung sengaja memasukkan Si Wu ke dalam timnya sebagai wujud balas dendam. Ia juga mengira Haikyung masih belum bisa beranjak maju dari perpisahan itu. Meskipun sudah menjelaskannya, namun Ki Jun tetap pada pendapatnya. Hingga pada akhirnya, Haikyung kesal dan menendang kaki Ki Jun lalu meninggalkannya. Di hadapan semua rekan tim, Si Wu bertanya pada Haikyung apakah ia marah padanya karena telah membantah pendapatnya tadi. Mulanya, Haikyung berniat menjawab langsung pertanyaan itu, namun kemudian, ia memilih untuk membawanya berbicara berdua saja. Begitu keduanya memasuki area kafe, Si Wu langsung memeluk Haikyung dan seketika meredakan emosinya, Haikyung lalu meminta penjelasan Si Wu mengenai pertemuannya dengan Yu Jin. Si Wu menjelaskan, jika Yu Jin merasa kesulitan setelah suaminya tahu bahwa ia adalah mantan pacarnya. Ketika keduanya hendak keluar dari ruangan tersebut, lagi dan lagi, mereka berjumpa dengan Tuan Sim dan suasana pun menjadi sedikit janggung. Saat jam makan siang, Ki Jun dan Yu Jin sengaja makan bersama dan menunjukkan kemesraan di hadapan rekannya. Haikyung tak peduli ketika melihat hal itu, namun ia cukup terganggu ketika tasungaja mendengar obrolan beberapa orang. Mereka rupanya membandingkan kepemimpinannya dengan Tuan Choi yang kini sudah pensiun. Rumor yang beredar juga menyebut jika ruang kerja terasa tegang semenjak dipimpin olehnya. Tiba-tiba saja, hujan lebat kembali mengguyur sebagian wilayah Seoul. Banjir yang tiba-tiba memenuhi kanal air mengakibatkan beberapa petugas kanal dilaporkan menghilang. Selain itu, banyak masyarakat mengajukan keluhan pada BMKG karena predisi cuaca yang meleset. Hal itu pun berakibat beberapa usaha mengalami kerugian karena ketidaksiapan menghadapi cuaca. Kejadian itu pun menjadi isu besar di ruang kerja Haikyung. Ia melampiaskan amarahnya pada semua anggota tim yang lalai mengawasi peringatan titik beku awan. Ia lebih marah lagi pada Tuan Um yang mengaku bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Nona Kim bahkan menangis kesal karena dimerahi oleh Haikyung. Ia tak terima disalahkan atas kelalaiannya sebab ia sibuk menganalisa data jangka panjang atas perintah Haikyung. Suasana di ruang kerja pun menjadi sangat kacau. Sibuk menghampiri Nona Kim dan berusaha menghiburnya. Ia berusaha memberikan pengertian padanya tentang alasan tugas yang diberikan Haikyung. Sebenarnya, ia sendiri baru menyadari alasan tersebut setelah Tuan Sim menjelaskan padanya sewaktu jam makan siang. Di lain sisi, Nona Oh yang melihat Haikyung kesal mencoba untuk menenangkannya. Ia memberitahu Haikyung bahwa sebagai bawahan, ia tak pernah meragukan Haikyung. Namun Haikyung lah yang sering meragukan keputusannya sendiri. Kakak Haikyung mendatangi apartemen sang adik untuk membawakan makanan. Ketika memasuki lift, ia bertemu dengan Tuan Sim dan menyapanya. Dari obrolan singkat itu, Taekyung mengetahui jika Tuan Sim merupakan tetangga adiknya yang tinggal di lantai atas. Namun, Tuan Sim sendiri belum mengetahui jika ia bertetangga dengan Haikyung. Karena sandi kunci apartemen adiknya sudah diganti, Taekyung pun tak bisa masuk. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mendatangi tempat Tuan Sim dan menitipkan makanan tersebut padanya. Sepulang dari kantor, Haikyung mendatangi bendungan air untuk memantau proses pencarian petugas yang hilang. Ternyata, Tuan Im juga tengah berada di sana. Setelah petugas itu ditemukan, keduanya pergi untuk makan bersama. Ketika Haikyung menumpang mobil milik Tuan Um, ia melihat sebuah koper di dalamnya. dari sana ia mengetahui jika Tuan Um sudah pergi meninggalkan rumahnya, namun ia tak memberitahukan alasannya. Keduanya makan sembali membicarakan masalah pekerjaan dan Tuan Um berakhir mabuk berat. Haikyung yang bingung tak tahu harus mengantar pria itu kemana pada akhirnya membawanya ke sebuah motel. Di sana, ia justru bertemu dengan Si Wu. Haikyung tak berani menanyakan alasan Si Wu berada di motel itu. Meskipun ia merasa sangat penasaran, terlebih setelah melihat seorang wanita menyapa dengan akrab kepadanya. Si Wu sendiri juga tak berani menanyakan hubungan apa yang dimiliki oleh Haikyung dan Tuan Um hingga keduanya berada di motel. Setelah berusaha meredam pikirannya sendiri, akhirnya Haikyung memutuskan untuk menemui Si Wu. Haikyung meminta agar hubungan itu tidak dilanjutkan lagi. Ia beralasan bahwa hatinya yang luka ternyata belum sepenuhnya sembuh akibat pengkhianatan. Mendengar hal tersebut, Si Wu pun memahami pikiran Haikyung. Ia kemudian menjelaskan tentang kepergiannya ke motel dengan wanita yang menyapanya tadi. Kepergiannya ke sana adalah untuk menemui sang ayah dan wanita itu adalah teman ayahnya. Diketahui, ayah Si Wu adalah seorang penjudi dan sering menteror putranya untuk memberinya uang. Sementara itu, Ki Jun tengah frustasi mengerjakan tugasnya. Sudah berhari-hari ia tak bisa menyelesaikan artikel kolom cuaca. Menilai Ki Jun sudah tak becus lagi bekerja. Atasannya pun melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain. Karena artikel kolom cuaca yang selama ini ditulisnya adalah berkat bantuan Haikyung. Hari itu, tim divisi yang dipimpin oleh Haikyung bekerja pada jam malam. Setelah pertemuan di motel waktu itu, Si Wu melihat hubungan Haikyung dengan Tuan Sim yang semakin akrab saja. Ia pun merasa cemburu karenanya. Namun, ia merasa kurang pantas untuk menanyakan hubungan keduanya. Tiba-tiba, Haikyung meninggalkan meja kerja setelah menerima telpon dari petugas keamanan. Seseorang rupanya memaksa untuk bertemu dengannya dan ternyata ia adalah Tuan Li, ayah dari Si Wu. Tuan Li secara tak sengaja mengetahui hubungan Haikyung dengan putranya. Ia mengira jika keduanya sudah sering masuk hotel. Ia pun menggunakan hal itu untuk memeras Haikyung dan memintanya sejumlah uang. Namun, Haikyung tak menjelaskan apapun juga tidak memberikannya uang. Ia juga tak menceritakan pertemuan itu kepada Si Wu. Selagi Haikyung meninggalkan meja kerja, ponselnya terus berdering dan Si Wu berinisiatif untuk menerima panggilan tersebut. Taikyung mengabarkan jika ibunya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit dan meminta Haikyung untuk segera datang. Mengingat sifat Haikyung yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan, semua anggota tim berdiskusi untuk membuatnya bersedia pergi. Tuan Um menyusul Haikyung dengan membawakan tas miliknya. Ia bersedia menggantikan tanggung jawab Haikyung dan berharap Haikyung bisa mempercayai anggota timnya. Pada akhirnya Haikyung pun bersedia pergi untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Sewaktu pulang bekerja, Nona Oh melihat suaminya tengah mendapat teguran dari atasan. Sebelumnya, suami Nona Oh pernah meminta persetujuannya untuk mengajukan cuti selama setahun guna persiapan ujianya sebagai PNS. Melihat suaminya yang kesulitan, akhirnya Nona Oh setuju dengan permintaan suaminya itu. Ia pun dengan bijak meminta kerjasama sang suami demi masa depan kedua anak mereka. Sepanjang waktu Si Woo tak bisa berhenti memikirkan Haikyung. Ia pun pergi ke rumah sakit hanya untuk melihatnya dari kejauhan. Ia merasa lega ketika melihat Haikyung sudah bisa tersenyum karena kondisi ibunya yang membaik. Si Woo kemudian pergi menemui ayahnya dan berniat memberikan sejumlah uang. Namun hal itu ia urungkan ketika Tuan Lee mengaku sudah bertemu dengan Haikyung. Mendengar hal tersebut Si Woo menjadi marah. Ia bahkan berani mencengkram baju ayahnya. Ia memperingatkan pada Tuan Lee agar berhenti kucampur dengan masalah kehidupannya. Tuan Sim yang terlihat pendiam di kantor ternyata memiliki kepribadian yang perfeksionis. Rumahnya sangat tertata rapi dan segala hal diatur dengan saksama. Namun ada satu hal yang mengganggu ketertiban di rumahnya yakni makanan yang dititipkan Taekyung kepadanya. Sudah berhari-hari Tuan Sim berusaha menghubungi tetangganya itu namun sepertinya tetangganya tak pernah ada di rumah. Alhasil ia pun harus menyimpan lebih lama lagi makanan yang memiliki bau yang cukup tajam. Setelah hasil tes keluar dokter mengizinkan ibu Haekyung untuk pulang Nyonya Jin hanya terkena anemia dan dehidrasi akibat stres. Selain memikirkan nasib kedua putrinya yang tak kunjung menikah ia juga cukup stres setiap kali hari peringatan kematian suaminya tiba. Ki Jun menelpon Haekyung untuk meminta bantuannya. Tampaknya ia sudah putus asa dalam mengerjakan tugas kolomnya hingga ia terpaksa meminta bantuan Haekyung. Haekyung yang berhati lembut pada akhirnya bersedia membantu Ki Jun. Dengan bangga Ki Jun menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada sang atasan dan menerima pujian karenanya. Yu Jin datang menemui suaminya. Sebelumnya ia diminta Ki Jun untuk pergi ke kantor catatan sipil guna mendaftarkan pernikahan mereka. Namun Yu Jin datang untuk mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk menimbang kembali apakah pernikahan keduanya akan didaftarkan atau tidak. Alasan Yu Jin menikahinya karena ia menilai Ki Jun adalah pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab serta mapan secara finansial. Namun akhir-akhir ini ia merasa penilaiannya berubah karena Ki Jun tak bisa memenuhi keinginannya untuk memiliki apartemen impian. Ketika Haikyung kembali ke apartemennya ternyata Si Wu sudah menunggunya di sana. Dengan segan Si Wu minta maaf pada Haikyung atas kelakuan ayahnya. Haikyung lalu mengajaknya makan bersama yang mana itu adalah menu yang dibuat ibunya untuk peringatan kematian sang ayah. Ia kemudian menceritakan bagaimana sang ayah meninggal semasa ia kecil. Dulunya Tuan Jin adalah seorang pengusaha namun ia mengalami kebangkrutan karena tak bisa menanggungnya. Tuan Jin memutuskan untuk bundir dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Haikyung juga meminta Si Wu untuk berjanji jika suatu saat nanti hatinya goyah atau berubah arah ia ingin agar dirinya menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Ia tak ingin lagi dibohongi dengan alasan apapun dan dengan mantap Si Wu mengiakan janji tersebut yang disusul dengan ajakan Haikyung untuk tinggal bersama. Haikyung ingin mengenal Si Wu lebih jauh untuk memastikan kecocokan diantara mereka. Dengan begitu keduanya bisa memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan atau tidak. Belajar dari pengalamannya Haikyung tak ingin membuang banyak waktu hanya untuk mengenal calon pasangan. Setelah memaparkan alasan tersebut Si Wu justru menolak ajakannya. Pengalaman yang dimilikinya justru berbanding terbalik karena ia sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun namun hubungannya tetap saja gagal. Meskipun Si Wu sendiri tak memiliki banyak uang dan sedang kesulitan mencari tempat tinggal baru namun harga dirinya terlalu tinggi untuk menerima tawaran Haikyung. Setelah kesana kemari mencoba mencari kamar dengan harga murah ia sempat tergiur untuk menyerah dan menghubungi Haikyung. Namun pada akhirnya ia memilih untuk tidur di dalam mobilnya. Keesokan harinya ketika Si Wu menggunakan kamar di kantor ia mengetahui jika Tuan Um selama ini tinggal di ruang pikat. Ia pun menemukan ide untuk bergabung bersama Tuan Um di sana. Ki Jun berjumpa dengan Nona Oh ketika hendak menaiki lift. Ia menyapanya dan mengaku mengenal suami Nona Oh sebelumnya. Mengetahui cuti yang diajukan oleh suaminya, Ki Jun ingin tahu bagaimana pendapat Nona Oh karena keuangan keluarga itu pasti sedang terganggu. Nona Oh berkata jika sebagai seorang istri sudah menjadi kewajibannya untuk mendukung suaminya. Mendengar hal tersebut, Ki Jun akhirnya meminta Nona Oh untuk memberinya nasihat pun berpura-pura sedang menceritakan persoalan rumah tangga seorang teman. Tim BMKG tengah sibuk memantau sirkulasi udara dan konsentrasi ozon. Mereka mengeluarkan peringatan waspada terhadap gas tersebut. Karena fenomena itu terjadi tanpa prediksi sebelumnya, Haikyum memerintahkan pada timnya untuk bersiap menerima keluhan dan pertanyaan dari masyarakat. Sembari memantau, Haikyum mengobrol dengan Tuan Um. keduanya mengibaratkan ozon tersebut sebagai hubungan antar sesama manusia. Harus mengetahui jarak aman masing-masing demi kelangsungan hubungan. Seperti yang kini tengah dialami oleh Tuan Um dan keluarganya. Yang mana istri dan anaknya merasa nyaman ketika ia masih tinggal terpisah. Sebaliknya, ketika ia datang mendekat, keluarganya justru merasa canggung. di lain tempat putri Tuan Um yang bernama Bumi mengatakan pada ibunya jika ia tak keberatan apabila ayah serta ibunya bercerai. Meskipun ia menyayangi sang ayah, namun ia ingin melihat ibunya merasa nyaman dan bahagia. Ia berasumsi demikian karena melihat hubungan kedua orang tuanya yang belum juga akur. Karena peringatan was pada O-Soon, telepon di ruang kerja itu pun berdering tiada henti. Nona Kim sibuk menjawab keluhan dan pertanyaan dari masyarakat. Mulanya, ia masih menanggapi dengan santun namun beberapa penelpon terus memprovokasinya hingga ia merasa kesal. Melihat Nona Kim kewalahan, Nona Oh membantunya dan sempat memarahi penelpon dan menutup pangkilan. Akibatnya, penelpon tersebut mengajukan keluhan kepada tim Humas. Ia menuduh karyawan BMKG tidak becus pekerja dan melayani masyarakat dengan kasar. Di hadapan semua orang, Ki Jun menegur Nona Kim. Nona Oh berusaha membelanya, namun Ki Jun tetap memarahinya dan membuat Nona Kim menangis. Ia merasa perjuangannya untuk menjadi PNS seakan sia-sia karena pekerjanya sepele hanya untuk menerima telpon seperti itu. Saat Nona Kim kembali tenang, Haikyung menerangkan padanya mengenai tugas dan kewajiban mereka sebagai PNS yang tak lain untuk melayani masyarakat termasuk menerima telpon sepele. Karena dari telpon tersebutlah masyarakat mengetahui arti dan fungsi BMKG sebagai salah satu lembaga yang melindungi masyarakat dari bahaya alam. Berkat pemaparan tersebut Nona Kim menjadi mengerti dan merasa bangga terhadap pekerjaannya. Sementara itu Taekyung sedang berada di toko buku untuk memeriksa buku hasil karyanya. Alih-alih menemukannya di rak pajangan ternyata buku itu justru disimpan di dalam gudang. Hal tersebut membuatnya sedih sekaligus kecewa. Ia tak sengaja melihat seorang pria sedang membuka halaman bukunya dan pria itu terlihat tersenyum. Rupanya pria itu adalah Tuan Sim lalu keduanya mengobrol singkat. Dari obrolan itu Taekyung mengetahui kelemahan dari buku dongeng yang ditulisnya. Tuan Sim yang tak mengetahui jika Taekyung adalah penulis buku tersebut dengan ringan mengkritik bahwa penulis tak melakukan penelitian setelah mendengar nasehat dari Nona Oh Ki Jun berusaha mendapatkan kepercayaan dari istrinya. Ia pun menyiapkan makan malam dan menyanggupi permintaan dari pimpinan redaksi tempat Eugene bekerja. Dari artikel kolom yang ditulisnya waktu itu ia pun diminta untuk menulis artikel cuaca di media tersebut demi nama baik dan kepercayaan istrinya Ki Jun menerima permintaan itu. Ia berencanakan kembali tuan dari Haekyung namun ketika ia menyampaikan maksudnya itu Haekyung dengan tegas menolaknya. Suatu pagi Haekyung mendapat keluhan dari anggota tim lain terkait penggunaan kamar piket. Mengira hanya tuan Um seorang yang tinggal di sana Haekyung pun meminta padanya untuk memaklumi hal tersebut. Namun ia terkejut ketika mengetahui bahwa Si Woo juga ikut tinggal di sana. Ia pun mendatangi keduanya dan memerintahkan mereka untuk segera mengemasi barang. Meskipun Si Woo dan Tuan Um berkata akan menangani urusan tersebut namun Haekyung tak bisa mengabaikan keduanya. Terlebih setelah ia melihat sendiri kedua pria itu bersiap untuk tidur di dalam mobil. Pada akhirnya Haekyung membawa mereka ke apartemennya. Alih-alih merasa senang kedua orang itu justru merasa tanyaman karena ditampung oleh Haekyung. Di waktu yang bersamaan Ki Jun datang ke apartemen Haekyung dalam keadaan mabuk. Ia terkejut melihat keberadaan Tuan Um di dalam dan kedatangan Si Woo kemudian. Belum juga menjelaskan tiba-tiba Tuan Sim juga datang ke apartemen itu dengan membawa lauk bauk. Tuan Sim terkejut ketika mengetahui bahwa Haekyung adalah tetangganya selama ini. Situasi di apartemen itu pun sangat kacau dan membuat Haekyung kebingungan untuk menjelaskan. Pada akhirnya ia menarik Ki Jun keluar dan mengajaknya berbicara di taman. Setelah mengetahui fakta bahwa Yu Jin pernah tinggal serumah dengan Si Woo Ki Jun tak bisa memendam rasa kecewanya. Ia datang untuk meminta maaf pada Haekyung karena pernah menghianatinya. Kini ia mengerti rasanya dibohongi dan dihianati. Di gedung apartemen ketiga pria itu masih setia menunggu Haekyung kembali. Si Woo merasa khawatir melihat Haekyung berduaan dengan Ki Jun. Ia pun berinisiatif menyusulnya. Tuan Um lalu mencoba membujuk Tuan Sim agar bersedia berbagi tempat tinggal dengannya mengingat ia tinggal sendirian. Namun bujukannya itu tak dihiraukan sama sekali oleh Tuan Sim. Saat itu Si Woo melihat Ki Jun sedang merajuk pada Haekyung sembari sesekali bersandar di bahunya. Ia pun mendatangi mereka dan berinisiatif untuk mengantar Ki Jun pulang. Yu Jin terheran melihat kondisi suaminya yang mabuk berat dan diantar oleh Si Woo. Ia mencoba menanyakan hal itu pada Si Woo namun Si Woo menyuruhnya untuk menanyakan langsung pada sang suami. Setelah Si Woo pergi Yu Jin sempat mendengar suaminya bergumam dan meminta Si Woo kembali ke tempat Haekyung ia menanyakan tentang maksud kedatangan Ki Jun tadi. Haekyung pun menceritakan semuanya. Si Woo kemudian bertanya padanya apakah ia juga merasa terganggu dengan fakta dirinya pernah satu rumah dengan Yu Jin. Haekyung mengakui bahwa ia sempat merasa kesal namun ia mencoba untuk menerima masa lalu Si Woo. Si Woo lalu menimpali bahwa ia juga merasa kesal ketika mengetahui Haekyung membantu Ki Jun menulis artikel. Pembicaraan keduanya pun ditutup dengan rasa jengkel di hati masing-masing. Ketika dalam perjalanannya menuju kantor Haekyung mengalami kecelakaan ringan dan membuatnya terlambat menghadiri rapat di pagi itu. Si Woo terlihat mengkhawatirkannya karena Haekyung pergi lebih awal namun belum juga terlihat hadir. Berkali-kali ia mencoba menghubungi Haekyung dan berakhir pada layanan pesan suara. Kabar mengenai kecelakaan Haekyung justru diketahuinya melalui Tuan Um karena Haekyung memintanya memimpin rapat selagi ia belum datang. Kecemasannya pun semakin menjadi ketika ia melihat Ki Jun menerima telepon dan bergegas pergi meningkatkan rapat. Antara cemas dan cemburu Si Woo pun dibuat bingung mengatasi keadaan emosinya. Hal itu menyebabkan ia tak bisa fokus rekan-rekannya mengira ia kehilangan konsentrasi akibat suhu ruangan yang panas. Hari itu seluruh area gedung kantor BMKG diladap panas karena kesalahan pada sistem pendingin ruangan. Haekyung menelpon Ki Jun terkait urusan asuransi mobilnya. Karena rencana pernikahan keduanya banyak administrasi yang masih terhubung satu sama lain. Meskipun Haekyung melarangnya Ki Jun tetap menyusulnya ke lokasi kecelakaan. Ia merasa bersalah pada Haekyung karena menyulitkannya terkait urusan asuransi. Pada akhirnya Haekyung pun pergi bersama Ki Jun menuju kantor. Mereka mengobrol selama perjalanan. Ki Jun meminta pendapat Haekyung tentang masalahnya dengan Yujin. Haekyung menasehatinya untuk menerima apapun masa lalu Yujin jika ia benar-benar mencintainya. Haekyung juga melarangnya untuk menyalahkan Si Wu terkait masalah pernikahan mereka. Si Wu melihat Haekyung datang bersama Ki Jun dan tak bisa menahan rasa kesalnya. Ia segera mencegat Haekyung dan mengajaknya berbicara empat mata. Ia pun mengukapkan kekesalan dan kecemburuannya. Ia kesal karena menjemaskan Haekyung yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Ia takut terjadi hal buruk pada wanita itu. Namun ia juga tak tahu harus bertanya kemana dan pada siapa karena khawatir hubungan mereka akan terkuat. Si Wu juga kesal karena orang pertama yang dihubungi Haekyung bukanlah dirinya melainkan Ki Jun bahkan Ki Jun mengantarnya. Meskipun Haekyung berusaha menjelaskan situasi yang menimpanya ketika kecolakaan namun tak cukup meredakan emosi di hati Si Wu. Di lain sisi Yu Jin mendapat kabar dari pimpinan redaksi bahwa Ki Jun batal menyanggupi menulis artikel cuaca. Ia mencoba menelpon suaminya namun tak tersambung. Ketika Yu Jin menyusulnya ke kantor ia melihat dengan matanya sendiri jika sang suami sengaja mengabaikan panggilan darinya. Ia kemudian mencoba bertanya pada Si Wu tentang suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk semalam. Si Wu menceritakan bahwa Ki Jun sudah mengetahui tentang mereka berdua yang pernah tinggal bersama. Hal itulah yang membuatnya kesal lalu memutuskan untuk mabuk. Si Wu menyarankannya agar terbuka dan berterus terang tentang masa lalunya pada Ki Jun. Namun Yu Jin balik bertanya pada Si Wu apakah ia akan melakukan hal yang sama ketika ia memiliki pacar gelap. Si Wu pun mengakui bahwa pacarnya sudah mengetahui tentang masa lalunya. Yu Jin cukup terkejut mendengar Si Wu sudah memiliki pacar. Setelah pembicaraan tersebut Si Wu dan Yu Jin datang ke ruangan pers secara bersamaan. Ki Jun dan Haikyung sama-sama melihatnya. Selagi Haikyung menerangkan pada pers, Ki Jun tenggelam dalam pemikirannya yang jengkel kepada Si Wu. Suhu ruangan yang panas menambah emosinya semakin meningkat. Ia pun kemudian melayangkan tinjunya pada Si Wu yang tengah berdiri di sampingnya. Alhasil acara jumpa pers sore itu pun kacau karena perkelahian antara Ki Jun dan Si Wu. Ketika keduanya dipanggil oleh Tuan Ko, baik Ki Jun maupun Si Wu sama-sama tak mau mengakui penyebab perkelahian itu. Akibatnya mereka mendapatkan sanksi disiplin. Peristiwa itu pun menjadi topik pergunjingan para karyawan. Beberapa orang mengira jika perkelahian itu karena memperebutkan Yu Jin. Mendengar hal tersebut Haekyung pun berusaha meluruskan persepsi. Haekyung membantu Si Wu untuk mengobati lukanya. Keduanya pergi ke restoran favorit mereka. Dalam kesempatan itu Haekyung dan Si Wu saling meluruskan kesalahpahaman dan berbaikan. Bahkan Si Wu beberapa kali mengecup bibir Haekyung. Tanpa disadari oleh mereka berdua adegan itu dilihat oleh Ki Jun dari kejauhan. Bukan hanya Haekyung dan Si Wu yang berbaikan Ki Jun dan istrinya pun mulai berrekonsiliasi. Ki Jun lalu menceritakan apa yang dilihatnya di restoran bahwa Haekyung dan Si Wu bermesraan. Namun Yu Jin tak mempercayainya sama sekali karena ia merasa jika Haekyung bukanlah tipe wanita idaman Si Wu. Ki Jun justru menduga jika Si Wu sengaja memacari Haekyung untuk membalas dendam kepadanya. Pada rapat cuaca pagi itu Ki Jun sibuk memperhatikan gerak-gerik antara Haekyung dan Si Wu keduanya diam-diam saling melempar senyum. Seusai rapat Ki Jun mengajak Haekyung berbicara empat mata untuk mengkonfirmasi mengenai hubungan mereka. Ia juga mengaku melihat keduanya bermesraan di restoran Sabalam. Haekyung berusaha mengelak dan membuat alasan sedemikian rupa lalu meninggalkannya. Pembicaraan itu ternyata didengar oleh Yu Jin. Yu Jin kesal karena mendengar suaminya yang ternyata masih peduli pada Haekyung bahkan sangat mengkhawatirkannya. Dengan wajah yang kesal Haekyung kembali ke ruang kerjanya. Ia pun menceritakan pembicaraan itu pada Si Wu melalui pesan di komputernya. Si Wu yang tadinya sedang asyik mengobrol bersama rekan-rekannya menjadi fokus menatap layar komputer. Nonaki memperhatikan ekspresi wajah Si Wu dan Haekyung yang sama-sama terlihat serius. Ia pun mulai mencurigai terjadi sesuatu di antara keduanya. Karena sudah ketahuan oleh Ki Jun akhirnya Haekyung dan Si Wu harus merubah rencana kencan di akhir pekan. Tadinya kedua orang itu berencana kencan di tempat umum namun Haekyung mengusulkan agar kencan di rumah saja. Namun kemudian ia teringat pada Tuan Um yang kini tinggal bersama mereka. Taekyung menelpon sang adik dan menyuruhnya untuk segera datang ke rumah. Jika ia menolak permintaan tersebut maka Haekyung langsung setuju untuk segera pulang sebelum ibunya datang dan memergoki kedua pria yang tinggal bersamanya. Setibanya Haekyung di rumah Nyonya Jin langsung menyodorkan sebuah kalender. Ia meminta Haekyung untuk menentukan tanggal sendiri kencan buta yang akan dilakukannya. Haekyung dengan tegas menolak perintah tersebut. Nyonya Jin hanya memintanya untuk mencoba kencan buta sebanyak tiga kali. Jika selama waktu itu ia belum juga menemukan calon yang tepat maka Haekyung boleh saja mundur. Lagi dan lagi Haekyung menolak permintaan ibunya tentang perjodohan. Ia pun pamit pergi meninggalkan sang ibu yang sedang kecewa. Sebelum Haekyung pergi sang kakak sempat menasehatinya agar bersikap lebih lunak kepada ibunya karena wanita itu melakukannya demi memastikan kebahagiaan Haekyung. Alih-alih mendengarkan nasihat bijaknya Haekyung justru menyarankan pada sang kakak saja yang menikah ketimbang terus mengejar-ngejar dirinya. Yujin menyebut suaminya pulang. Ia menyampaikan pada Ki-Jun bahwa esok hari adalah hari ulang tahun ibu Ki-Jun. Ia juga mengajaknya untuk berkunjung ke sana. Melihat sebuah tas belanja tergeletak di sofa, Ki-Jun memarahi sang istri karena tak bisa berhemat. Ia bahkan menuduh Yujin egois dengan menghamburkan uang sementara mereka merencanakan kredit pembelian rumah. Yujin berusaha menjelaskan pada sang suami jika itu adalah hadiah ulang tahun untuk ibu mertuanya namun Ki-Jun tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Pada akhir minggu ini Haekyung dan Si-Woo memutuskan untuk pergi berkemah sebagai acara kencan. Dengan begitu mereka bisa menikmati waktu berduaan tanpa diketahui oleh orang lain. Namun tanpa disadari justru Ki-Jun memergoki dan mengikuti keduanya. Setelah semalaman terjaga akibat penasaran dengan hubungan asmara Haekyung pada akhirnya Ki-Jun mendatangi tempat wanita itu untuk mengkonfirmasinya sekali lagi. Setibanya di sana ia melihat Haekyung pergi bersama Si-Woo dan bergegas mengikutinya. Ki-Jun fokus memperhatikan kegiatan Haekyung sampai ia tak memperhatikan rampu larangan parkir. Saking fokusnya ia pun menginjak kotoran hewan. Ketika ia berpikir untuk memotret keduanya sebagai bukti ia teringat pada ponselnya yang tertinggal di dalam mobil. Ia pun bergegas untuk mengambilnya namun petugas Derek sudah membawa pergi mobilnya. Alhasil Ki-Jun tak mendapatkan bukti apapun bahkan ia tak bisa datang ke rumah ibunya. Yu Jin pun dibuat kesal melihat suaminya yang pulang dengan keadaan berantakan. Pasangan itu pun kembali bertengkar setelah Yu Jin mengetahui bahwa suaminya masih saja terobsesi pada Haekyung. Haekyung dan Si Wu menikmati waktu berduaan. Sebenarnya alasan lain keduanya memilih berkemah adalah untuk menikmati guyuran hujan yang diprediksi akan turun di malam hari. Namun kali itu prediksi mereka salah. Hal tersebut menjadi pembahasan pada rapat keesokan harinya. Kepala Oh mempertanyakan kesalahan prediksi tersebut. Haekyung berusaha memaparkan pendapatnya dan disusul oleh Si Wu. Namun Ki Jun sengaja membantah pendapat Si Wu dan mereka terlibat perdebatan yang sengit. Kepala Kou memutuskan agar keduanya berdiskusi secara serius untuk menemukan kesimpulan yang akan disampaikan pada reporter. Di sela-sela diskusi Ki Jun memperingatkan pada Si Wu agar tak mempermainkan perasaan Haekyung. Mengingat luka yang pernah ditorehnya ia tak yakin Haekyung akan sanggup menanggungnya lagi jika Si Wu menyakiti hatinya. Si Wu menyebut jika ia tak akan melakukan kesalahan seperti Ki Jun karena ia serius dalam menjalani hubungan tersebut. Untuk mematahkan kepercayaan dirinya Ki Jun sengaja menginformasikan pada Si Wu bahwa Haekyung tak pernah serius dalam berkencan terlebih berpikir untuk menikah. Hingga malam tiba kedua pria itu belum juga menyelesaikan diskusinya dan membuat Haekyung merasa khawatir. Nonakim kembali memperlihatkan perilaku Haekyung yang terlihat gelisah menunggu. Pada akhirnya Haekyung pulang bersama Tuan Um dan kebersamaan keduanya dilihat oleh istri Tuan Um yang menyusulnya ke kantor. Nyonya Um mengkhawatirkan sang suami namun ia kecewa ketika melihat suaminya berjalan dengan wanita lain. Tanpa mengkonfirmasinya terlebih dulu ia memilih untuk pergi. Setibanya di rumah Si Wu menjelaskan hasil diskusinya bersama Ki Jun. Tuan Um dan Haekyung setuju untuk mengumumkan kesimpulan tersebut pada jumpa pers esok hari bahwa hujan diperkirakan akan turun dalam dua hari mendatak. Kali ini Haekyung akan menjadi juru bicara dalam jumpa pers. Yu Jin sesekali memperhatikan ekspresi Haekyung yang melihat ke arah Sin Wu. Dalam kesempatan berbicara berdua Yu Jin mengatakan bahwa ia mengetahui tentang hubungan Haekyung dan Si Wu. Haekyung lalu bertanya padanya alasan ia putus dari Si Wu. Setelah memuji keperibadian Si Wu Yu Jin berkata jika Si Wu tak serius menjalin hubungan dan tak berniat untuk menikah dengan siapapun. Haekyung masih tinggal di kantornya. Ia sibuk memikirkan perkataan Yu Jin tentang Si Wu. Beberapa saat kemudian Si Wu menelponnya dan menyuruhnya agar segera pulang. Haekyung menduga terjadi sebuah masalah ternyata ibu Haekyung sudah berada di rumahnya bersama Tuan Um dan Si Wu. Ia terkejut mengetahui putrinya tinggal bersama dua pria sekaligus. Meskipun Tuan Um dan Si Wu menggunakan urusan pekerjaan sebagai alasan mereka tinggal Nyonya Jin tetap kurang berkenan melihatnya. Nyonya Jin menanyakan identitas Tuan Sim yang tadi ia temui di dalam lift. Ia mendengar percakapan Si Wu dengannya dan mengetahui jika Tuan Sim adalah seorang pria yang sudah mapan dan dapat diandalkan. Ia berencana untuk menjodohkannya dengan Haekyung. Si Wu pun berusaha menyempangkan informasi mengenai Tuan Sim sehingga bisa mengurangi keminatan Nyonya Jin kepadanya. Namun Tuan Im justru meluruskan setiap informasi yang diberikannya. Di lain sisi Ki Jun menerima telepon dari ibunya dan mendengarkan cerita mengenai kado ulang tahun yang diberikan oleh Yujin. Ibunya bahkan memuji Yujin dan membuat Ki Jun merasa bangga karena menikahinya. Ki Jun meminta maaf pada Yujin akibat kesalahpahaman tersebut. Sebelum tidur Haekyung dan Si Wu mengobrol. Keduanya sama-sama sedang memikirkan tentang pernikahan. Si Wu mengakui dirinya enggan menikah karena ia merasa sumpek dan terbebani olehnya. Berbeda dengan Haekyung yang menganggap pernikahan sebagai ujung dari sebuah hubungan. Si Wu kemudian meluruskan ucapannya bahwa ia tetap serius dalam menjalani hubungan meskipun tak berniat untuk menikah. Akibat obrolan itu keduanya tak bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya baik Haekyung maupun Si Wu sama-sama menemui mantan pacar untuk bertanya mengenai kehidupan pernikahan mereka. Keduanya bertanya secara terpisah dan tanpa sepengetahuan masing-masing. Ki Jun mengungkapkan bahwa pernikahan yang dijalaninya tak bisa dikategorikan dengan kata menyenangkan atau menyebalkan namun tentang kesulitan untuk saling menerima dan memahami. Si Wu ingin mengetahui perasaan Yujin ketika dirinya berkata jika ia tak ingin menikah. Yujin mengaku pada awalnya ia merasa bingung dan mempertanyakan arah hubungan itu. Setelah mendengar Si Wu mengatakan hal tersebut ia merasa sudah putus hubungan dengannya dan perasanya pada Si Wu perlahan memodar. Informasi yang didapat Haekyung dan Si Wu justru membuat perasaan mereka bingung dan mulai goyah dengan pendirian awalnya. Sementara itu seorang reporter Usil datang di kantor BMKG. Semua orang terus mewaspadainya karena ia terkenal dengan tulisan yang tajam dan menyudutkan. Yujin yang sudah lama mengenalnya berusaha untuk mengusirnya dengan halus. Obrolannya dengan reporter Usil itu pun disaksikan oleh Ki Jun. Tuan Um sangat bahagia melihat kedatangan putrinya di gedung BMKG. Dalam rangka studi lapangan yang diadakan di sekolahnya Um Bomi sengaja memilih kantor BMKG sebagai bahan studinya. Ia rupanya ingin tahu seberapa penting pekerjaan sang ayah sebagai staf BMKG sampai ia rela meninggalkan keluarganya. Kebahagiaannya berjumpa dengan Bumi ia ceritakan kepada Si Wu. Ia juga menyebut jika putrinya sangat mirip dengan dirinya dan menyarankan Si Wu untuk segera menikah. Berbeda dengan suaminya Nyonya Um justru tidak senang mengetahui putrinya pergi ke kantor BMKG. Ia tak suka melihat putrinya memiliki keminatan yang sama dengan sang suami. Dalam rangka menjodohkan Haikyung dengan Tuan Sim Nyonya Jin mengutus putri sulungnya untuk mengantarkan kimchi pada pria itu guna mencari tahu latar belakangnya. Tanpa sengaja Taikyung menemukan buku yang ditulisnya berada di antara koleksi buku Tuan Sim. Keduanya lalu terlibat obrolan yang menyenangkan sehingga Taikyung lupa pada misinya. Sementara itu Nyonya Jin menunggunya di dalam apartemen Haikyung mulanya Haikyung mengira ibunya hanya datang untuk berkunjung namun ia langsung naik pitam ketika mengetahui tujuannya yang sebenarnya. Setelah berdebat sengit pada akhirnya Haikyung menyatakan bahwa ia tak ingin menikah ibunya sangat syok mendengarnya namun kemudian ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Haikyung sengaja berkata demikian karena kesal akibat perjodohan. Karena kelelahan dengan aktivitas di rumah Nona Oh melakukan sebuah kesalahan kecil. Ia lalai memeriksa data stasiun cuaca selama beberapa menit dan berdampak cukup signifikan dalam sistem laporan cuaca. Kesalahan itu sempat diketahui oleh reporter Usil dan ia segera memanfaatkannya untuk menjadi berita panas. Pagi itu artikel berita mengenai kesalahan sistem cuaca pun terbit dan membuat kepala Ko marah besar. Meskipun kelalaian tersebut dilakukan oleh Nona Oh namun Haikyung sebagai kepala tim merasa bertanggung jawab atas hal tersebut. Semua anggota timnya menunggu dengan gelisah selagi Haikyung mendapatkan teguran keras dari ruangan kepala Ko. Kepala Ko meminta Haikyung untuk segera menyerahkan nama karyawan yang akan dikirim ke pulau Jeju. Haikyung pun bingung untuk memutuskan karena masa tugas di Jeju memakan waktu satu hingga dua bulan lamanya. Ia harus mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan anggota yang akan dikirim ke sana. Ia sempat mempertimbangkan nama Si Wu untuk bertugas di pulau tersebut. Ketika ia menyampaikan hal tersebut, Si Wu setuju untuk pergi meskipun dalam hatinya merasa keberatan. Di lain tempat, Eugene memutuskan untuk pergi sementara dari rumah. Ia mengatakan pada sang suami jika ia butuh waktu untuk sendiri dan berpikir. Siang tadi, Ki Jun menegurnya tanpa mau mendengar penjelasannya. Karena ia melihatnya mengobrol dengan reporter usil, Ki Jun menuduh sang istri sengaja membocorkan informasi kesalahan sistem pada reporter itu. Yujin kecewa pada Ki Jun karena tak mau mendengarkannya apalagi mempercayainya. Ki Jun pun berusaha menahan kepergian istrinya. Ia menyebut bahwa pernikahan itu akan berakhir begitu Yujin melangkah keluar. Meskipun berat, namun Yujin tetap memilih pergi. Setelah cuaca tropis melanda sebagian wilayah Seoul, kali ini BMKG tengah fokus memantau gelombang panas yang melanda Korea. Isu itu pun menjadi topik pembahasan rapat di pagi itu. Perakhiran belum melihat adanya tanda butiran hujan yang artinya hawa panas akan terus mewarnai hari-hari mendatang. Kepala Kou memastikan agar Ki Jun bisa menyampaikan hal tersebut dengan baik kepada para reporter sehingga mereka tak menulis artikel dengan bahasa berlebihan. Masih dalam situasi rapat, Si Wu mengirimkan sebuah pesan pada Haikyung tentang rencana akhir pekan sebelum ia pergi tak fokus memimpin rapat dan salah menyebutkan nama badai yang menjadi nama menu makanan. Si Wu hanya bisa menahan tawanya melihat sikap lucu sang kekasih. Kepala Kou memerintahkan kepada Si Wu agar pergi lebih awal dari waktu yang dicatwalkan karena kepala tim pantauan topan nasional sudah menunggunya mendengar berita tersebut. Haikyung berusaha agar Tuan Kou menunda kepergian Si Wu namun Si Wu malah tak keberatan dengan keputusan tersebut. Ia justru merasa kebingungan melihat sikap Haikyung. Ia mengira jika Haikyung sengaja mengirimnya ke Jeju karena ingin menyendiri sejenak dengan menjalani hubungan jarak jauh. Haikyung membantah persepsi itu. Ia menegaskan jika dirinya tak pernah melibatkan perasaannya dalam pekerjaan baik kini maupun masa lalu ketika ia masih bersama menjadi kesal dan pergi begitu saja. Saat jumpa pers berlangsung Kijun merasa kehilangan sebab bangku yang biasa ditempati istrinya terlihat kosong. Melalui rekan kerja Yujin Kijun mengetahui jika sang istri sengaja mengajukan cuti. Ia pun berusaha menghubungi istrinya dan mengiriminya pesan namun Yujin mengabaikannya. Yujin sendiri sudah memutuskan untuk pergi ke Jeju menemui sang ibu sekaligus untuk menenangkan pikiran. Suasana kerja tim terasa menegangkan Nona Kim bisa melihat Haikyung dan Siwoo sebagai penyebabnya. Nona Oh lalu berinisiatif untuk mengajak timnya makan malam. Sebelum Siwoo pergi ke Jeju Haikyung menyetujui gagasan tersebut. Ia berniat ingin memajakan Siwoo dan menyebutnya dengan panggilan untuk seorang anak kecil. Namun Siwoo menjadi marah tentainya. Ia bisa mengerti alasan Haikyung yang ingin memisahkan pekerjaan dengan hubungan pribadi. Namun ia tak suka dirinya dan hubungan keduanya dibanding-bandingkan dengan Ki Jun. Karena ia dan Ki Jun sangatlah berbeda begitu pun dengan hubungan mereka. Meskipun Siwoo tak berniat menikah namun ia ingin selalu bersama Haikyung untuk seterusnya. Selagi ia pergi ke Jeju ia meminta Haikyung untuk di lain sisi Tuan Um bahagia ketika Bumi kembali datang ke kantornya ia pun dengan bangga memamerkan Bumi di hadapan teman-temannya. Selain memuji prestasi Tuan Um di hadapan sang putri Nonakum dan Nona Oh juga memuji Bumi yang mirip seperti ayahnya. Setelah menyantap makan siang Bumi tiba-tiba ditemukan pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Begitu tiba di rumah sakit Nyonya Um segera memastikan penyebab putrinya pingsan. Ia marah ketika mengetahui Cika suaminya memberikan bumi lauk berupa daging olahan. Tuan Um hanya bisa menyesali ketele doranya. Ia merasa dirinya tak pantas disebut sebagai seorang ayah. Si Wu yang sedari tadi mendampingi Tuan Um berusaha menghiburnya. Ia menilai Tuan Um sudah menjadi ayah yang baik jika dibandingkan dengan perlakuan ayahnya sendiri. Sepanjang hidupnya Si Wu tak pernah melihat sang ayah merenungi apalagi menyesali perbuatannya. Sementara Haikyung terlihat menegur Ki Jun akibat beberapa artikel yang terbit di hari itu. Ia menilai Ki Jun tak becus menyampaikan informasi pada reporter sehingga mereka menerbitkan artikel dengan bahasa yang menyudutkan pihak BMKG. Alih-alih mengakui kesalahannya. Ki Jun malah berkata bahwa sang istri meninggalkan rumah. Ia kemudian membandingkan masa pacarannya bersama Haikyung dulu kala yang mana Haikyung selalu bersikap otoriter dan selalu mengutamakan pekerjaannya sehingga melupakan hubungan pribadi mereka. Ki Jun tak menyukai hal itu namun kini ia justru memperlakukan istrinya sama. Pada akhirnya kedua orang itu saling mencurahkan masalah dengan pasangannya masing-masing. Acara makan malam tim hanya dihadiri oleh pegawai wanita saja. Dari awal Tuan Sim sudah berkata jika ia ada janji dengan seseorang dan ternyata orang tersebut adalah Taekyung. Sementara Tuan Um masih berada di rumah sakit dan Si Wu mengaku akan menyusul mereka. Namun ternyata Si Wu justru menyantap pizza bersama Nyonya Jin. Wanita itu menemuinya untuk bertanya tentang kabar sang putri. Ketika Ibu Haikyung mengungkapkan rencana perjodohannya dengan Tuan Sim Si Wu berkata jika kepribadian pria itu dan Haikyung sangatlah tidak cocok. Namun Nyonya Jin tetap bersikeras pada pendapatnya dan berharap Si Wu mau membantu. Si Wu lalu menyusul Haikyung yang sedang mabuk berat setelah bersenang-senang bersama kedua rekannya. Haikyung berkata pada Si Wu jika ia hanya bisa menyayangi dan mencintai secukupnya saja. Ia tak akan membiarkan perasanya berkembang lebih jauh karena ia takut kecewa. Haikyung menyerahkan kembali keputusan itu pada Si Wu akankah ia menerima cinta secukupnya atau pergi karenanya. Si Wu lalu pergi tanpa berpamitan pada Haikyung karena ia masih terlap tidur akibat mabuk berat. Sepanjang penerbangannya Si Wu tak bisa melepaskan Haikyung dari pikirannya. Ia pun melihat kembali foto-fotonya bersama Haikyung sembari merenungkan ucapannya semalam. Di lain sisi Haikyung menyesal karena tak bisa melihat Si Wu pergi. Ketika ia bangun tidur dan melihat sebuah koper tergeletak ia mengira jika Si Wu telah menunggunya untuk berpamitan. Namun ternyata koper tersebut adalah milik Tuan Um. Ia berencana kembali menginap di kamar piket selama periode waktu badai sehingga memudahkan pekerjaannya. Si Wu sudah tiba di kantor Pusat Topan Nasional Pulau Jeju dan langsung mengikuti rapat bersama tim BMKG. Ia merasa bahagia begitu melihat wajah Haikyung melalui layar streaming begitu pun sebaliknya. Nyonya Sung selaku ketua tim Jeju berterima kasih kepada Kepala Ko karena sudah mengirimkan perakirawan yang kompeten. Ia memuji ketempatan Si Wu dalam memprediksi cuaca. Dalam rapat itu diketahui jika badai topan kali ini diperkirakan lebih kuat dari sebelumnya dan dalam waktu sikat akan segera menyentuh daratan. Setelah rapat berakhir Si Wu turut bergabung bersama petugas lapangan dan berkeliling memeriksa stasiun cuaca otomatis. Tanpa diduga ia bertemu dengan Eugene bersama ibu dan adiknya yang tinggal tak jauh dari stasiun cuaca. Adik Eugene yang terobsesi dengan menara cuaca merengek ingin ikut berkeliling bersamanya. Pada akhirnya Si Wu mengizinkan keluarga Eugene turut serta selagi mereka hanya melihat dari kejauhan. Cuaca mulai hujan dan berangin sementara Si Wu masih berkutat mengisi balon cuaca dengan gas helium. Karena tekanan udara cukup tinggi balon tersebut meledak dan melukai Si Wu. mendengar mendengar bunyi ledakan Eugene segera berlari ke tempat Si Wu dan membawanya ke rumah sakit. Selagi pasangan mereka pergi hubungan Haikyung dengan Kujin mulai membaik keduanya pergi makan siang bersama dan mengobrol seperti layaknya teman lama. Dalam obrolan itu keduanya mengakui ketidak cocokan diantara mereka selama berpacaran dan menganggap perpisahan tersebut sebagai sebuah takdir. Beberapa waktu kemudian ruang kerja tim diramaikan dengan berita kecelakaan yang menimpa Si Wu. Haikyung segera meraih gagang telpon yang dipegang oleh Nonakim untuk mendengar langsung kabar tersebut. Setelah memastikannya Haikyung pergi menemui Kijun untuk menginformasikan berita itu. Kijun merasa legah karena sudah mengetahui keberadaan sang istri. Sementara Haikyung menangis terseduh-seduh mengkhawatirkan keadaan Si Wu. Kijun pun berusaha untuk menenangkannya. Beberapa saat kemudian Nonakim datang mencari Haikyung karena terjadi kekacauan di ruangan kontrol. Tuan Li yang talent adalah ayah Si Wu datang dan marah hingga membuat keributan di sana. Ia menuntut pertanggung jawaban pihak BMKG atas kecelakaan yang menimpa putranya. Sebenarnya ia bertujuan untuk mendapatkan uang bukan karena perasaan tulusnya sebagai seorang ayah. Ketika melihat Haikyung Tuan Li langsung bersikap sok akrab dan dihadapan semua orang ia menyebutkan hubungan Haikyung dengan Si Wu. Haikyung hanya bisa diam mematung sementara semua orang tercengang mendengarnya. Kijun berusaha membantu dengan membawa Tuan Li pergi dari ruangan itu. Setelah Tuan Li pergi semua orang kembali disibukan dengan masalah cuaca. Pusat topan nasional yang berada di Jeju mengabarkan datangnya badai Elisa yang sudah terbentuk di perairan dan kini tengah bergerak menuju ke pulau Jeju. Haikyung yang sangat menghatirkan Si Wu berusaha mencari cara untuk bisa menemuinya. Ia pun berencana menggunakan Tuan Li dan membawanya ke pulau Jeju. Hal itu disampaikan hanya kepada Kepala Ko ketika ia tengah berunding bersama Tuan Li dan Ki Jun. Dengan dalih memastikan keadaan putranya Haikyung mengajak Tuan Li untuk ikut bersamanya ke Jeju. Dengan begitu pihak BMKG bisa menentukan jumlah uang kompensasi yang akan diterimanya. Mengira hal itu adalah cara Haikyung menyelesaikan masalah Kepala Ko menyetujuinya. Tak mau kalah Ki Jun juga kepada atasannya untuk pergi ke Jeju. Awalnya ketua tim tak mengizinkan kepergian Ki Jun. Namun setelah Ki Jun mengaku rumah tangannya tengah dipertaruhkan maka pada akhirnya ketua tim merasa ibadah mengizinkannya. Ketika orang tersebut terbang menuju Jeju dengan membawa tujuan masing-masing. Haikyung ingin bertemu Si Wu. Ki Jun ingin berbaikan dengan sang istri sementara Tuan Li menginginkan uang. Pagi itu istri Tuan Um mendatanginya di kantor untuk memberikannya surat perceraian. Tuan Um berusaha mengubah pendirian sang istri dengan meminta maaf dan mengakui kesalahannya selama ini yang terlalu nyaman hidup berjauhan dari keluarganya. Ketika istri Tuan Um mengkonfirmasi tentang Haikyung Tuan Um langsung membantah tuduhannya berselingkuh. Ia pun menceritakan semuanya dengan jujur dan berharap istrinya mau percaya. Namun istri Tuan Um tetap bersikeras untuk bercerai karena merasa lelah menjalani hubungan rumah tangga seperti itu. Taekyung dan Tuan Sim mulai sering bertemu akibat proyek buku yang tengah digarap olehnya. Selain sebagai konsultan ilmiah bukunya Tuan Sim juga membantu Taekyung mengurus kontrak dengan penerbit. Semakin hari Taekyung semakin kagum melihat kecerdasan Tuan Sim. Setibanya di rumah sakit Haekyung melihat Si Wu tengah terbaring dengan kedua mata yang ditutup perban. Ia pun memeluk Si Wu sembari menangis. Namun kedatangan Tuan Li memisahkan keduanya. Tuan Li langsung bercoloteh tentang uang kompensasi yang dituntutnya dan membuat Si Wu merasa marah. Ia mengusir ayahnya pergi dan menyuruhnya untuk kembali ke Seoul. Si Wu juga menyalahkan Haekyung karena sudah membawanya ke sana. Haekyung tak mengerti mengapa Si Wu kesal dengan kedatangan ayahnya sendiri. Yujin lalu mengajak Haekyung berbicara berdua. Ia menjelaskan bahwa Tuan Li adalah lintah darat yang menghisap habis uang putranya sendiri. Setelah menemui dokter, Tuan Li kembali menyebutkan jumlah uang yang harus ia terima. Ia memaksa agar pihak BMKG segera mentransferkan uang padanya. Mendengar keributan yang dibuat sang ayah, Si Wu pun segera keluar ruangan. Pertengkaran ayah dan anak itu pun menjadi tontonan banyak orang. Si Wu merasa muak dengan kelakuan ayahnya dan menyebutnya memalukan. Ia berteriak dan meminta sang ayah untuk pergi dari hidupnya yang direspon Tuan Li dengan menampar wajah putranya itu. Si Wu pun pergi dan Haekyung berusaha mengejarnya. Haekyung meminta maaf dan menjelaskan niatannya untuk memperbaiki hubungan antara Si Wu dengan ayahnya. Si Wu yang sedang dalam keadaan marah lalu memintanya untuk putus. Sesuai dengan prediksi BMKG, malam itu badai menyapu semenanjung Korea. Badai yang memiliki kekuatan cukup besar itu mengakibatkan kerusakan di mana-mana bahkan menelan korban jiwa. Di sebagian wilayah yang tidak terkena badai mengalami hujan lebat dan banjir. Meskipun begitu, BMKG tetap mendapatkan pujian dari masyarakat karena prediksinya yang tepat bahkan tak meleset. Setelah badai berlalu, para karyawan BMKG mulai bisa sedikit bersantai sembari tetap mengawasi cuaca. Nona Oh bersama Nona Kim serta Tuan Sim tengah membicarakan tentang hubungan Haekyung dan Si Wu. Tuan Sim mengaku mengetahui hubungan keduanya ketika memergogi mereka semobil bersama. Sementara Nona Oh mengetahuinya saat melihat Si Wu dan Haekyung sama-sama mengalami flu. Nona Kim sendiri merasa menjadi orang terakhir yang menyadarinya setelah melihat keduanya serius berchatting melalui layar komputer. Mereka kemudian sepakat untuk tetap bungkam menyikapi hubungan asmara antara Haekyung dan Si Wu. Tuan Umi yang datang belakangan mengira jika rekan-rekannya telah mengguncingkan dirinya. Hal itu pun membuatnya mengakui tentang situasi rumah tangganya yang terancam barcerai. Ketiga rekannya pun cukup terkejut mendengarnya. Haekyung datang ke pusat topan nasional untuk menggantikan Si Wu selagi ia sakit. namun kedatangannya disambut datar oleh Nyonya Sung karena ia menilai Haekyung tidak sekompeten Si Wu. Nyonya Sung kemudian mendeskripsikan tugas Haekyung selama berada di kantor itu dan menjelaskan otoritas dirinya sebagai kepala tim Jeju. Ketika membicarakan kabar Si Wu setelah kecelakaan kemarin Haekyung kesal pada Nyonya Sung yang meresponnya dengan biasa saja. Ia protes karena Nyonya Sung tidak menunjukkan ketulusannya pada karyawan yang mengalami celaka selama bertugas. Nyonya Sung menjelaskan bahwa kecelakaan selama bertugas adalah hal yang lumrah bagi petugas lapangan seperti mereka. Ia pun mencontohkan luka di lengannya dan bekas luka yang dimiliki oleh setiap petugas di sana akibat kecelakaan kerja. Haekyung pun menjadi mengerti bagaimana resiko pekerja di lapangan kantor Jeju. Siwoo yang merasa kondisinya membaik memutuskan untuk datang ke kantor dan mulai bekerja. Haekyung yang mengkhawatirkannya menyuruh Siwoo untuk beristirahat namun pria itu menolak. Sebuah kayabohan kembali mewarnai layar pantau tim BMKG dan tim Jeju. Berawal dari Tuan Sim yang saling berkirim pesan dengan Taekyung sementara ia sendiri ditugaskan untuk mengunggah buletin cuaca. Rupanya Tuan Sim salah mengunggah file dan menyebabkan layar pantau dipenuhi gambar binguin buatan Taekyung. Dengan sinis Nyonya Sung menegur Haekyung akibat keteledoran bawahannya. Haekyung segera menelpon Tuan Um untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun semua orang justru berebut mengaku bertanggung jawab dan membuat Haekyung merasa kebingungan. Nona Oh sempat menyebutkan perceraian Tuan Um sebagai dalih kelalaiannya sehingga Haekyung bisa memaklumi. Setelah mengetahui hal itu Haekyung menasehati Tuan Um agar berbuat sesuatu untuk menyelamatkan pernikahannya. Tanpa menunggu lama pada jam makan siang Tuan Um segera pulang ke rumahnya. Ia meminta pada sang istri agar diberi waktu tiga bulan untuk tinggal di sana. Setelahnya ia akan mengikuti semua yang diputuskan oleh istrinya. Awalnya istri Tuan Um menolak tenggat tersebut namun setelah melihat usaha sang suami melindungi keluarga itu dari badai pada akhirnya istri Tuan Um setuju. Berdasarkan penuturan kedua putranya Nona Oh pergi ke lapangan bisbol dan mendapati suaminya asyik bermain bersama teman-temannya. Nona Oh sangat kecewa melihat tingkah suaminya. Alih-alih belajar untuk lolos ujian Eselon PNS ia justru bersenang-senang dan mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dengan tegas Nona Oh memberi suaminya tiga pilihan yakni kembali bekerja bercerai atau belajar mati-matian. Dalam rapat sore itu Haikyung mengajukan dirinya sendiri untuk menerbangkan sonde di tengah laut. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan data akurat terkait badai yang akan segera menerjang. Karena khawatir si Wu pun turut pergi bersamanya. Keduanya bekerjasama menerbangkan balon helium di tengah terjangan ombak yang cukup tinggi. Mereka pun berhasil mendapatkan data yang akurat. Berdasarkan data tersebut Kepala Kodan Tim BMKG bisa menarik kesimpulan dan mengumumumkan prediksi badai kepada masyarakat. Kesokan harinya setelah laut kembali tenang Haikyung dan Si Wu membicarakan hubungan keduanya. Haikyung bertanya pada Si Wu apakah ia akan merasa terganggu bekerja sekantor dengannya setelah putus. Si Wu meyakinkannya bahwa ia sudah memikirkan resiko tersebut dan tak akan terganggu karenanya. Keduanya pun sepakat untuk mengakhiri hubungan. Haikyung Haikyung dan Si Wu kembali ke kota Seoul. Mengingat barang-barangnya masih ada di apartemen Haikyung, Si Wu berjanji akan mengambilnya ketika libur nanti. Keduanya pun berpisah di pintu bandara. Hari itu Si Wu langsung kembali bekerja. Ketika ia makan bersama Tuan Um di kantin, ia terkejut saat menyadari jika hubungan rahasianya sudah diketahui sebuah orang. Dengan lantang, berpacaran dengan Haikyung. Ia lalu meminta maaf karena ketidaktahuannya dan mengganggu kenyamanan keduanya sewaktu tinggal bersama. Melihat situasi kantin yang ramai, berita tersebut langsung tersebar luas dalam hitungan detik. Cukup ironis sebagainya karena ia sudah terbiasa menjalani hubungan rahasia selama masa pacaran. Dan kini setelah hubungannya berakhir, semua orang baru mengetahuinya. Padahal dulu ia Haikyung yang masih menikmati masa liburnya tak mengetahui juga ia sedang menjadi pembicaraan seantero gedung. Si ibu mendatanginya untuk menginformasikan hal tersebut namun ketika sedang membahasnya tiba-tiba ibu Haikyung keluar dari kamar dan membuat keduanya terkejut. Haikyung sendiri tak menyadari keberadaan ibunya karena ia tengah sibuk membersihkan kamar mandi. keduanya berusaha mengelak namun kemudian ibu Haikyung menunjukkan selembar foto yang membuktikan hubungan keduanya. Sebelumnya ibu Haikyung mencurigai ada sesuatu yang terjadi antara putrinya dengan si ibu oleh karenanya ia diam-diam memeriksa kamar sang putri untuk mencari tahu. Namun setelah mengetahui fakta jika Haikyung berpacaran dengan bawahnya yang mana jabatan dan gajinya lebih rendah ia tak tahu bagaimana merespon hubungan keduanya. Setelah Si Wu pulang ibu Haikyung menanyakan tentang latar belakang Si Wu namun Haikyung menolak memberikan informasi apapun kecuali fakta jika kini hubungannya sudah berakhir. Ibu Haikyung tak percaya begitu saja dengan ucapan putrinya ia malah meminta tanggal lahir Si Wu untuk ditanyakan pada peramal. Setelah mendengar semua orang sudah tahu hubungan asmaranya Haikyung pun menjadi gelisah ia sempat galau sebelum pergi bekerja sampai pada akhirnya ia memantapkan perasaannya ketika hendak menaiki lift ia berjumpa dengan kakakaknya ia mengira ibunya akan mengirim Taekyung sebagi itu untuk menterornya Taekyung hanya bisa mengiakan anggapan sang adik ia lalu meminta kerja sama Haikyung agar tak lagi menelpon ibunya dengan alasan ia tak ingin mendengar ibunya mengomel sepanjang hari karena sebenarnya Taekyung tak ingin ketahuan bahwa dirinya menginap di tempat Tuan Sim semalam Tuan Sim menemuinya setelah insiden Sim mengaku jika dirinya sudah banyak berubah setelah bertemu dengan Taekyung fokusnya kini terbagi bukan hanya tentang cuaca dan BMKG namun juga tentang Taekyung mendengar hal tersebut Taekyung merasa senang karena cintanya bersambut ia kemudian mencium bibir Tuan Sim dan bermalam bersamanya sementara itu Si Wu merasa dirinya menjadi pusat perhatian banyak orang dan bahan gunjingan akibat asmaranya dengan Haekyung ia pun memilih menyendiri sembari memikirkan hal tersebut Nona memberinya semangat agar ia sanggup memikul beban sebagai pasangan Haekyung mengingat sejarah percintaan Haekyung sebelumnya yang sempat ramai menjadi bahan perguncingan Nona berharap agar hubungan itu tak sampai putus sehingga Haekyung tak perlu pergi ke Genewa yang berimbas terjadinya pergantian kepala tim hal itu dikarenakan divisi tersebut sudah mulai merasa nyaman dengan kepemimpinan Haekyung selain Nona Oh yang memberi saran padanya Ki Jun juga memberikan nasihat setelah melihat obrolan di grup Ki Jun baru menyadari bahwa hubungan keduanya tengah menjadi topik panas ia memperingatkan Si Woo agar tak menjadi pria brengsek seperti dirinya dengan mencapakan Haekyung ia juga meminta Si Woo agar menjaga perasaan Haekyung meskipun keduanya sudah putus untuk membuang perasaan tidak nyamannya Haekyung sengaja menyibukkan diri dalam pekerjaan cuaca minggu itu memang sedang terasa hangat dan menyenangkan namun Haekyung tak membiarkan anggota timnya bersantai ia tetap memerintahkan mereka untuk selalu memantau cuaca dan menganalisa data jangka panjang salah seorang staff merasa jika Haekyung cukup berlebihan menyikapi cuaca hari itu ia pun mengucapkan kalimat yang menyinggung perasaan Haekyung tentang hubungan pribadinya beruntungnya nonakim dan tuan um bisa mengendalikan keadaan dan membuat staff tersebut pergi karenanya Haekyung pun berniat mengumumkan tentang perpisahan kepada anggota tim namun Si Woo segera menyelanya dengan meminta doa restu mereka Si Woo sengaja melakukannya setelah ia mendengar perkataan Kijun dan nona Oh Haekyung menolak untuk berpura-pura dan tak masalah jika dirinya menjadi bahan guncingan lagi karena itu adalah resiko yang harus ditanggungnya ketika memacari rekan sekantor namun kemudian Si Woo mengaku bahwa ia merasa tersiksa dengan perpisahan itu ia merasa dirinya terganggu ketika mendengar orang berkuncing setelah berusaha membujuk Yujin pada akhirnya Kijun berhasil membawanya pulang demi mendapatkan maaf sang istri Kijun bahkan rela berlutut kini ia tak ingin menyianyikan kesempatan yang diberikannya ia pun berusaha menjadi suami yang baik dan lebih perhatian selain membuatkan sarapan Kijun juga berusaha untuk lebih memperhatikan sang istri Kijun ketika ia melihat istrinya tampak bingung dan tak bersemangat ia pun berusaha menghibur dan menyemangatinya Yujin kemudian menceritakan tentang peluang karir yang baru saja ia terima namun ia tak yakin bisa terus bekerja karena kini tengah mengandung alih-alih menunjukkan kegembiraan Kijun justru diam kebingungan sepulang bekerja Siwu menemui Yujin untuk mendengarkan curahan hatinya ia merasa kecewa dengan respon sang suami yang terlihat tak senang dengan kehamilannya bukannya menghibur Yujin Siwu justru merasa bersyukur karena memutuskan untuk melajang karena ia benci dengan ikatan sebuah keluarga semasa ia kecil dulu ia sering disalahkan oleh ayah dan ibunya atas kesulitan hidup yang mereka alami baginya seharusnya tak usah melahirkan anak jika memang tidak siap untuk bertanggung jawab di tempat berbeda Kijun juga menemui Haikyung untuk meminta saran darinya ia mengakui ketidak siapannya memiliki anak mengingat banyak biaya yang harus ditanggung nya kelak sementara keadaan ekonominya saat ini pun masih pas-pasan Haikyung hanya berpesan agar ia memperlakukan istrinya dengan baik setelahnya Kijun menyiapkan kejutan untuk sang istri ia mendekorasi rumahnya untuk merayakan kehamilan Eugene namun Eugene justru berkata bahwa ia sudah membuat janji dengan dokter kandungan setelah memikirkannya ia merasa jika dirinya dan Kijun belum siap untuk memiliki anak ia pun berniat untuk menggugurkannya merasa merindukan Haikyung si mu hanya bisa berdiri memandangi gedung apartemen tempat Haikyung tinggal tanpa diduga ia bertemu dengan ibu Haikyung yang kemudian mengajaknya berbicara nyonya jin lalu menanyakan latar belakang si wu dan keluarganya ia hanya bisa diam membisu setelah mendengarkan penuturan si wu tentang dirinya nyonya jin tak tahu harus bagaimana meresponnya karena si wu tidak memenuhi kriteria bibit dan bobot yang diinginkannya namun ia juga tak bisa mengabaikan perasaan Haikyung yang sangat mencintainya melihat ekspresi wajah nona jin si wu kemudian mengaku jika dirinya sudah memutuskan Haikyung ia kemudian menceritakan bagaimana hubungannya dengan sang ayah selama ini yang selalu menyebabkan keributan setiap waktu karena alasan itulah si wu tak ingin wanita yang ia cintai memiliki ikatan keluarga dengan ayah semacam itu sehingga ia memilih untuk mengakhiri jalinan cintanya sementara itu Haikyung tengah berada di rumah sakit karena ayah si wu memintanya untuk datang setelah berulang kali gagal menghubungi sang anak pada akhirnya tuan li hanya bisa mengandalkan Haikyung untuk membantunya ia dirawat karena mengalami kecelakaan ringan namun dokter tidak mengizinkannya pulang melihat hasil tes darah yang tidak normal dokter berniat melakukan beberapa tindakan medis selanjutan Haikyung akhirnya menjadi wali pasien untuk tuan li dan membayar semua biaya rumah sakit ternyata tuan li mengidap tumor di paru-parunya dan ia sudah lama mengetahuinya namun ia meminta agar Haikyung merahsyakan hal tersebut dari si wu keesokan harinya dalam perjalanan menuju kantor Ki Jun meminta waktu untuk berpikir sebelum istrinya pergi ke dokter kandungan namun Yujin tak bisa menunggu lama karena usia kandungannya sudah memasuki 12 minggu sembari bekerja Ki Jun mencari informasi mengenai pengasuhan anak dan biaya yang diperlukan di hadapan semua anggota timnya Haikyung menyerahkan ponsel si wu yang tertinggal di rumah semalam setelah pertemuan dengan ibunya semua orang turut bahagia mendengar pembicaraan keduanya dan mengira jika hubungan mereka sudah berkembang sampai melibatkan pihak orang tua Haikyung mendekati si wu untuk bertanya mengenai kabar sang ayah namun si wu selalu kesal ketika seseorang membicarakan tentang ayahnya Haikyung mengingatkannya untuk segera memperbaiki hubungan dengan ayahnya sebelum menyesal di kemudian hari dalam agenda rapat di pagi itu mereka membahas mengenai cuaca dingin yang tengah melanda tim yang dipimpin Haikyung mendapati temuan baru di luar prediksi mereka selama ini terdapat aliran jet aneh yang berpengaruh terhadap jangka waktu suh dingin yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari prediksi sebelumnya Haikyung mengusulkan pada kepala ko untuk merevisi perakhiran cuaca yang sudah mereka terbitkan di pagi itu kepala ko mengingatkannya tentang resiko yang akan diterima Haikyung jika hasil revisinya ternyata tidaklah tepat namun Haikyung tetap mantap pada keputusannya di lain sisi ayah Siwoo terus menelpon Haikyung untuk mengabarkan keadanya selagi dirawat di rumah sakit ia juga berterima kasih atas kebaikan Haikyung padanya terima kasih terima kasih terima kasih Tuan Tuan Lee meyakini jika Haikyung masih memiliki perasaan untuk Siwoo di ruang kafetaria Siwoo meminta maaf atas sikapnya terhadap Haikyung bagi tadi ia mengakui kesalahannya yang merespon dengan sensitif niat baik Haikyung sembari memeluk wanita itu Siwoo berkata penyesalannya yang sudah mengakhiri hubungan karena sebenarnya ia masih menyukai Haikyung namun momen romantis keduanya berakhir ketika seseorang berteriak memanggil nama Haikyung dengan emosi yang meluap-luap ketua tim satu menyatakan kejengkelannya karena Haikyung merevisi perakiraan cuaca pagi tadi meskipun Haikyung berusaha memaparkan alasannya namun staff tersebut tak mau mendengarkan ia malah bersikap kasar kepadanya dan sampai dilerai oleh Tuan Siwoo juga turut melerai terjungkal dan mengakibatkan hidungnya berdarah sementara itu Tuan Um mendengarkan keributan tersebut melalui panggilan telpon dari Tuan Siwoo ia sedang dalam perjalanan untuk merayakan ulang tahun bumi dan kini merasa bingung harus kemanakah membawa kemu di mobilnya pada akhirnya dengan berat hati Tuan Um memutar arah dan kembali ke kantor setibanya di sana ia segera menengahi keributan tersebut dan memarahi ketua tim satu karena ulahnya dengan kesal ia berkata akibat keributan itu ia gagal merayakan ulang tahun putrinya dan istrinya pun tak akan memaafkannya lagi semua orang langsung terdiam dan merasa iba pada kondisi Tuan Um beberapa saat kemudian seorang staff mengabarkan pergerakan angin yang membuktikan jika prediksi Haikyung ternyata benar hal itu pun membuat ketua tim satu menanggung malu setelah pembicaraannya dengan si wu nyonya jin terlihat gelisah dan banyak berpikir untuk meringankan perasanya ia membuat makanan dan dibawanya ke tempat Haikyung namun setibanya di sana ia tak bisa masuk ke dalam apartemen karena Haikyung merubah sandi kuncinya alih-alih membawa makanan itu pulang nyonya jin berpikir untuk mengantarkannya pada tuan sim tuan sim sendiri sedang asyik menikmati makanan yang dibuat oleh Taikyung meski keduanya sempat bertengkar kecil namun pada akhirnya keduanya berciuman dengan penuh gairah nyonya jin bahkan sampai mengurungkan niatannya untuk berkunjung karena mengetahui jika tuan sim tengah bermesraan namun alangkah terkejutnya nyonya jin ketika melihat sosok wanita yang bersama tuan sim adalah Taikyung ketiga orang itu pun kemudian duduk bersama dalam rumah tuan sim nyonya jin menanyakan latar belakang tuan sim setelah mengetahui tuan sim berasal dari keluarga pendidik dan cukup mapan tanpa basa-basi ia langsung bertanya kapan rencana keduanya akan melangsungkan pernikahan namun pertanyaan itu akhirnya memicu pertengkaran diantara keduanya tuan sim yang baru pertama kali berpacaran serius menjalani hubungan dan berniat untuk menikah namun ia sangat jengkel ketika mengetahui jika Taikyung justru berpikiran sebaliknya Haikyung walaupun membawa si wu pergi ke rumah sakit tanpa menjelaskan apapun kepadanya ia meminta si wu untuk melihat sendiri kondisi sang ayah saat ini setelah mendengarkan penjelasan dokter bahwa ayahnya menderita kanker stadium akhir si wu tak bisa menahan air matanya ia bersimpuh di bawah tempat tidur sang ayah dan menangis sesenggukan sementara Haikyung hanya mengawasinya dari luar di waktu yang bersamaan petugas polisi datang untuk menangkap Tuan Lee atas tuduhan penipuan asuransi si wu keluar dari kamar perawatan lalu mengkonfirmasikan kondisi sang ayah kepada petugas polisi namun ia mempersilahkan petugas untuk membawanya jika memang diharuskan si wu kemudian pergi dan Haikyung menyusulnya menyadari si wu tengah menangis Haikyung berusaha untuk menghibur namun si wu justru memintanya untuk mengabaikan dirinya ki jun melarikan istrinya ke rumah sakit akibat sakit perut hebat yang didaritanya padahal baru beberapa jam lalu ia menyatakan keinginannya untuk mempertahankan bayi tersebut ki jun rupanya takut terjadi hal buruk pada sang istri dan calon anaknya setelah pemeriksaan ki jun merasa lega karena kondisi yu jin baik-baik saja begitu pun bayi yang ada di dalam perutnya keduanya merasa terharu ketika dokter memperdengarkan suara detak jantung bayinya setelah melewati momen mengharukan tersebut ki jun berjanji pada dirinya dan pada istri bahwa ia akan berusaha lebih baik lagi dan berjuang keras demi kebahagiaan keluarga kecilnya ia meminta yu jin untuk kembali percaya seperti awal perjumpaan mereka dulu keesokan paginya dengan tekat bulat ki jun mendatangi divisi utama untuk mengajukan kredit kpr guna memberikan rumah yang nyaman bagi keluarganya di tempat yang sama ternyata si wu juga tengah berada di sana dengan tujuan serupa sontak hal itu menjadi bahan kuncingan karena si wu mengajukan kredit rumah yang umumnya dilakukan oleh pasangan pengantin baru orang-orang pun mengira jika si wu akan segera menikahi haikyung bahkan berita yang tersebar berkembang kian liar dan menyebut alasan si wu ingin menikah karena haikyung sudah terlanjur hamil dalam waktu singkat gosip tersebut sudah menyebar seantai roh gedung haikyung kebingungan ketika beberapa orang mengkonfirmasi gosip tersebut padanya setelah mendengar penjelasan dari ki jun tentang asal muasal gosip itu pada akhirnya haikyung mengklarifikasinya di hadapan semua orang ia membantah berita tersebut dan mengungkapkan jika hubungannya dengan si wu sudah berakhir mendengar berita itu si wu hanya diam tanpa bisa menyanggahnya di lain sisi tuan um akhirnya menandatangani surat perceraian yang disiapkan oleh istrinya setelah gagal hadir di acara makan malam bersama bumi tuan um mengaku jika dirinya memang payah dan tak bisa menjadi ayah yang baik ia pun menyerah sebelum tenggatu waktu 3 bulan yang dimintanya itu suatu pagi bumi melihat surat perceraian tersebut tergeletak di atas meja ia merasa sedih dan kecewa karenanya bumi memang sudah mengizinkan ibunya bercerai dengan sang ayah sewaktu ia belum begitu mengenal tuan um namun sekarang ia justru menyukai ayahnya dan sangat menyayanginya ia berharap kedua orang tuanya tak jadi bercerai dan kembali tinggal bersama si wu mendapat telpon dari pihak rumah sakit yang memberi kabar jika tuan li kabur dari sana hal itu pun membuatnya absen bekerja karena harus mencari ayahnya ke berbagai tempat namun tuan li sengaja mematikan ponselnya selagi si wu kesana kemari haikyung juga tengah sibuk mengklarifikasi kepada setiap orang bahkan tanpa ditanya pun ia langsung berkata bahwa ia sudah putus dengan si wu sewaktu makan siang ki jun menyatakan keberatannya terhadap sikap haikyung yang mengumumkan perpisahannya kepada semua orang menurutnya sikap haikyung itu terlalu kejam bagi si wu karena ia tahu sebenarnya si wu masih sangat mencintai haikyung ia pun bisa melihat jika haikyung juga memiliki perasaan yang sama dalam kesempatan itu ki jun juga memamerkan suara detak jantung bayinya yang ia rekam sewaktu berada di rumah sakit haikyung pun turut berbahagia untuknya bukan hanya ki jun yang menasehati haikyung seperti itu ibunya juga mengatakan hal yang sama sewaktu nyonya jin baru pulang berbelanja ia melihat si wu sedang duduk dengan gelisah di hal tobis ia kemudian mendengar si wu bertelpon dengan ayahnya setelah panik mencarinya kemana-mana sembari menangis si wu memohon kepada sang ayah untuk kembali ke rumah sakit dan menjalani pengobatan ia ingin ayahnya berumur panjang sehingga bisa memberikan kenangan indah padanya meskipun sebentar si wu juga berharap agar tuan li mau berubah dan menjadi ayah yang baik untuknya dari pembicaraan itu nyonya jin mengetahui bagaimana hubungan si wu dengan ayahnya nyonya jin kemudian mengukapkan alasan sebenarnya si wu memutuskan haikyung bukan karena ia sudah tak mencintainya lagi namun karena hubungannya dengan tuan li nyonya jin merasa kasihan kepada si wu karena selama ini menjalani hidup yang sangat sulit di lain sisi taikyung bertemu dengan tuan sim di kedai minuman dalam keadaan mabuk taikyung memutuskan hubungan keduanya setelah ia ditolak oleh perusahaan penerbit karena merasa dirinya selalu gagal dalam segala hal taikyung pun memilih untuk mundur sebelum gagal lagi dalam menjalin hubungannya dengan tuan sim namun keputusannya itu tak dapat diterima begitu saja oleh tuan sim bukan hanya taikyung dan tuan sim yang melanjutkan hubungan istri tuan um juga memutuskan untuk melanjutkan pernikahannya karena pada dasarnya ia dan tuan um masih saling menyayangi dan mencintai setelah merenunginya kembali istri tuan um menyadari usaha sang suami selama ini demi keluarganya hanya saja cara pandang mereka yang berbeda karena jarang meluangkan waktu untuk mengobrol setelah mendengar nasihat dari orang terdekatnya malam itu pikiran haikyung hanya dipenuhi oleh si wu bahkan setiap sudut di rumahnya terbayang sosok si wu disana pada akhirnya haikyung pergi ke observatorium untuk melihatnya sekaligus untuk mencernihkan pikiran di waktu yang bersamaan si wu juga berada disana ia pun tengah sibuk memikirkan haikyung dan semua kenangan tentang gadis itu kedua orang itu pun saling jujur dengan perasanya masing-masing mulanya haikyung menjalin hubungan dengan si wu hanya untuk mengusir rasa penat namun seiring berjalannya waktu ia mulai menyukainya dan kini semakin mencintainya berbeda dengan si wu yang sudah jatuh cinta pada haikyung sejak awal perjumpaan keduanya si wu lalu berkata jika ia tak ingin menjadi teman tapi mesra lagi kali ini ia ingin menginginkan hubungan yang serius lalu di bawah butiran salju yang mulai turun keduanya berciuman dan film pun berakhir hidup hidup tidak ada di membiang bagian bagian bagian